Selamat pagi, jelang siang, Bapak dan Ibu seluruh peserta webinar yang berbahagia. Apakah suara saya bisa terdengar? Berdua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmatnya, kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti webinar forum kebenekaan seri ke-17 pada hari ini, Selasa 27 Juni 2023, yang mengangkat tema bangunan pertahanan di Nusantara. Yang kami hormati, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Bapak Dr. Heri Jogoswara MA. Yang kami hormati, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Bapak Dr. M. Irfan Mahmud SSMSI, yang kami hormati, Bapak dan Ibu narasumber sekalian, senior-senior dan guru-guru kami, serta seluruh peserta tanpa terkecuali yang telah hadir di ruang Zoom ini, kami ucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara webinar ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan panitia yang bertugas kali ini, yaitu Dimas Nugroho Esfum, Andri Restiadi SSMA, Hariyadi SS, Zubair Masud SSM HUM, Nurul Adliyah Purnama Sari SS, Hikmana Arafah Wiryandara, dan saya sendiri, Hasriyanti. Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara webinar, yaitu pertama, pengantar dan perkenalan panitia, serta pemutaran videoklip Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, yang kedua, pengantar diskusi dan sembutan oleh Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Dr. Harry Jogaswara MA, yang ketiga, sembutan oleh Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Bapak Dr. M. Irfan Mahmud SSMSI, yang keempat, presentase pertama oleh Bapak Andri Huay SS, yang kelima, presentase kedua oleh Ibu Sri Chirulia Sukandar SS, yang keenam, presentase ketiga oleh Ibu Irna Saptaning Room SSM HUM, yang ketujuh, presentase keempat oleh Ibu Sonia MKWR SSMSI, kedelapan, presentase kelima oleh Bapak Hari G. Budiman SSM HUM, yang kesembilan, sekelumit ulasan dari penanggap Dr. Jeanne Francis dari Presiden Universiti, yang kesepuluh, sesi diskusi, dan terakhir, pengumuman serta foto bersama. Baik, sebelum memulai acara webinar, marilah kita saksikan bersama pemutaran video profil Pusat Riset Arkeologi Prasejarah berikut ini. Silakan Pak Hikmana. Pusat Riset Arkeologi Prasejarah berikut ini. Memperkenalkan, Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah. Pusat Riset ini didirikan pada tahun 2022 sebagai bagian dari organisasi riset arkeologi, bahasa, dan sastra, badan riset dan inovasi nasional. Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah melaksanakan penelitian dasar untuk memproduksi pengetahuan tentang sejarah kebudayaan, cara hidup manusia, dan perubahan kebudayaan masa lampau bangsa sebagai fondasi karakter, identitas, serta aset pemajuan kebudayaan sekaligus modal dalam diplomasi di tingkat regional dan internasional. Terdapat tiga prioritas dan isu strategis yang dijadikan sebagai sasaran yaitu 1. Rekonstruksi akar identitas yang meliputi rekonstruksi ciri fisik dan evolusi manusia, budaya, serta lingkungan masa lalu. 2. Rekonstruksi jejak multikulturalisme yang meliputi rekonstruksi silang budaya, mengungkap jejak migrasi, interaksi manusia, kebiasaan hidup, dan diaspora Austronesia berdasarkan peninggalan budaya material. 3. Rekonstruksi transformasi peradaban yang meliputi rekonstruksi perubahan kebudayaan dari masa prasejarah sampai masa sejarah hingga poskolonial yang berkaitan dengan aspek teknologi, permukiman kuno dan perkotaan, institusi klasik, prasasti, perdagangan, pelayaran, religi, literasi, tradisi, hingga gaya seni dan kreativitas moyang. Di pusat riset ini terdapat 6 kelompok riset yaitu 1. Kelompok riset budaya Pleistose Holocene, dengan rentang masa akhir zaman S ketika permukaan air laut turun sehingga menyisakan bukti migrasi manusia dan fauna purba, sampai dengan munculnya Homo sapiens dan budayanya. 2. Kelompok riset Austronesia yang merupakan masa transisi kebudayaan, terjadinya diaspora penutur bahasa Austronesia yang pengaruhnya jauh masuk sampai ke masa sejarah, bahkan menjadi fondasi keindonesiaan. 3. Kelompok riset peradaban masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan munculnya tulisan, berkembangnya perdagangan, religi, kesenian, permukiman, dan pusat-pusat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. 4. Kelompok riset epigrafi, menghususkan kajian pada sunber tertulis terutama prasasti yang berbahan batu, logam, tulang, tanah liat, maupun kayu, dan naskah untuk merekonstruksi sejarah Indonesia kuno. 5. Kelompok riset peradaban Islam yang ditandai dengan tinggalan material yang bercorak Islam. Tinggalan khas pada masa ini antara lain masjid, makam, istana, taman, serta tata perkotaan. Bangunan tradisional juga sering menjadi kajian pusat riset ini, karena umumnya berkembang bersamaan dengan periode Islam, atau dihasilkan oleh masyarakat Islam. 6. Kelompok riset arkeologi kolonial-postkolonial, memiliki cakupan rentang masa pengaruh budaya Eropa di Indonesia terutama berkaitan dengan arsitektur, perkotaan, militer, adat, akulturasi, dan industri modern sampai saat ini. Tinggalan arkeologi kolonial dan postkolonial juga mencakup artefak masa pendudukan Jepang, sampai dengan zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama enam kelompok riset yang tergabung dalam pusat riset arkeologi prasejarah dan sejarah, mari kita wujudkan kolaborasi riset multidisiplin. Dalam rangka memahami asal-usul peradaban, dan memaknai Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional melalui disiplin ilmu arkeologi untuk Indonesia. Terima kasih Pak Hikmana. Setelah tadi kita sama-sama menyaksikan video profil pusat riset arkeologi prasejarah dan sejarah, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Dr. Heri Jogaswara MA, untuk memberikan pengantar diskusi dan sambutan, sekaligus membuka acara. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih kepada Pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Irfan sebagai Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, yang saya hormati para Kepala Pusat Riset lain dari OER Arbasa yang hadir dalam pertemuan ini, yang saya hormati para senior, profesor riset, para peneliti di lingkungan Arbasa dan para hadirin yang ikut mengikuti webinar kali ini. Pertama-tama, saya kira saya selalu ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah yang sangat konsisten. Ini pertemuan keberapa Pak Irfan, jadi 17 atau berapa? Lebih tua dari umur dari PR sendiri, dari sisi bulan-bulannya. Saya kira konsistensi ini menjadi sangat penting. Ini saya mohon maaf kalau agak sedikit ada noise di belakang karena di satu ruangan. Dan juga saya kira tema yang dipilih untuk pertemuan hari ini bagi saya pribadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena dulu kami dari BRIN memang diundang oleh Kementerian Pertahanan untuk membicarakan khusus tentang bangunan-bangunan pertahanan yang ada di Indonesia. Walaupun mereka awalnya menyebut sebagai military heritage. Tapi juga pertanyaannya apakah semua yang benteng pertahanan itu harus military heritage? Mungkin juga ada hal-hal lain yang kita bisa temukan begitu. Dan juga kalau saya lihat para pembicaranya, teman-teman dari Pusat Riset yang memang saya kira mendalami berbagai riset terkait dengan pertahanan kepada Ibu Siti Hirullah Sukandar, kemudian Kakak Sonja Kawer, kemudian Mas Andrew Huawe, kemudian juga Mas Hari Budiman, dan juga Ibu Irna Satkaningrum, dan nanti juga akan ada satu bahasan saya kira yang menjadi sangat penting untuk bisa melihat bagaimana keterkaitan dari satu bangunan pertahanan dari satu ke yang lain itu koneksifitasnya seperti apa. Saya kira ini juga jadi hal yang penting begitu. Apalagi saya kira ini riset-riset yang karena ada kata bangunan kelihatannya banyak bicara pada masa-masa kolonial. Tapi juga saya kira mungkin pada masa-masa sebelum itu juga mungkin kita bisa temukan makna-makna yang bersifat pertahanan. Bagi saya sendiri sebagai antropolog, waktu saya tinggal di Wamena, dulu di Lembah Balim, waktu saya tinggal di sana juga kan mereka juga punya satu sistem permukiman dengan sistem pertahanan yang cukup menarik. Mulai adanya menara pengawas, sampai juga kemudian bangunan-bangunan pagar, atau dalam bahasa sana laget gitu ya. Itu juga sebetulnya sesuatu yang mencirikan adanya satu pertahanan. Tapi mungkin kalau kita kaji lebih dalam, mengapa sebuah bangunan itu kemudian harus ada benteng atau bangunan-bangunan untuk pertahanan, kita akan dibawa pada satu situasi di mana relasi-relasi antar entitas, antar kelompok, itu tampaknya juga ada situasi di mana situasi yang sifatnya konfliktual gitu. Konfliktual kan artinya situasi di mana dua atau tiga orang atau dua atau tiga lembaga ada pada posisi memperebutkan sesuatu gitu. Nah karena itu kemudian bangunan-bangunan pertahanan ini dibuat gitu ya. Ya tapi tentu saja kalau saya selalu ingat, Pak Irfan, apapun pernyataan, kalau tidak ditemukan bukti materialnya itu masih tetap berupa pernyataan yang belum ada evidence gitu kan. Nah ini saya kira pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa memberikan evidence ya dari apapun statement atau apapun hipotesis atau apapun research question yang terkait dengan situasi-situasi pada masa lalu ya. Terkait relasi antar kelembagaan, antar orang, antar etnis, juga antar negara mungkin negara bangsa ya. Ini saya kira menjadi hal yang menarik gitu ya. Apalagi kalau ditarik dalam kondisi kekinian begitu ya. Jadi sekali lagi selamat berdiskusi. Terima kasih kepada para narasumber. Terima kasih kepada panitia yang membuat kegiatan ini dimungkinkan ya. Ya dan lagi mudah-mudahan tidak kemudian berhenti pada webinar ya. Mudah-mudahan nanti di pembukaan rim ekspedisi selanjutnya ada yang akan melakukan ekspedisi tentang bangunan-bangunan pertahanan ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan. Atas dasar rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka secara resmi diskusi webinar dengan judul tentang bangunan pertahanan di Nusantara pada tanggal 27 Juni 2023 secara resmi dibuka. Selamat berdiskusi. Semoga mendapat banyak inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah, Dr. M. Irfan Mahmud SSMSI untuk memberikan pengantar diskusi dan sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Terima kasih Mbak Astriyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Pak Dr. Heri Jogaswara, Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Terima kasih Pak. Dalam kesibukannya masih meluangkan waktu dengan kawan-kawan dalam webinar ini. Yang kami hormati Ibu Jen, mudah-mudahan sudah hadir. Yang kami hormati pula para narasumber, di sini ada Mas-Mas dan Mbak-Mak yang masih punya prospek ini. Mas Hari Ganjar, Mas Andreu, kemudian Mbak Sri, Mbak Sonia, dan Mbak Irna. Saya kira tema hari ini merupakan tema yang cukup strategi. Saya sepakat dengan Pak Heri tadi. Karena dalam waktu belakang ini, aspek isu-isu pertahanan merupakan satu hal yang menarik. Dalam satu kesempatan, saya diajak mendampingi Pak Heri di dalam FGD di Menkopol Hukam. Dan banyak hal yang tentu bisa dikembangkan dalam studi-studi ke depan, dalam konteks warisan pertahanan ini. Ada satu konsep menarik dari Ibu Jen, saya kira yang sudah menjadi disertasi mengenai Defense Heritage sebagai program bela negara. Ini saya kira isu yang mudah-mudahan Ibu Jen nanti bisa menerangkan kalau hadir dalam diskusi ini. Dan berharap ke depan kita akan mencoba untuk berdiskusi lebih mendalam dengan beliau dalam satu suasana diskusi webinar yang lebih fokus. Selain Ibu Jen, kita juga pernah berdiskusi dengan Pak Theo dari Direktur Aktif Bicjakan dalam konteks ini. Dan dalam pertemuan itu, sebenarnya Pak Theo dan beberapa kawan-kawan komunitas berkeinginan untuk membangun satu grup defense heritage untuk riset-riset ke depan. Sayang sekali belum kita menemukan orang-orang yang ingin berkolaborasi secara serius dalam konteks isu ini. Hari ini tentu kita berharap bahwa narasumber nanti bisa bergabung ya dengan grup defense heritage itu dengan kawan-kawan dari Presiden University kemudian dari Direktur Aktif Bicjakan Pak Theo dan kawan-kawan dari beberapa lembaga yang lain. Juga ada komunitas heritage yang juga kemarin ingin sebenarnya ikut bergabung dalam diskusi ini. Tetapi karena padatnya pembicara, tentu kita berpikir lebih untuk membuat satu webinar khusus dengan kawan-kawan tersebut. Di dalam banyak hal, memang selain definisi yang sudah diungkapkan oleh Ibu Jen, di dunia global, isu tentang pertahanan itu seringkali dipengisikan sebagai arkeologi militer, war arkeologi, dan macam-macam yang sebenarnya terkait dengan perspektif dari mana sudut pandang mereka memandang. Jika war arkeologi, arkeologi perang, maka sebenarnya dibicara tentang peristiwa dan waktu dari suatu artefak yang sedang dikaji. Tetapi kalau dia bicara tentang militeri, arkeologi, maka mengandung pengertian tentang berbagai infrastruktur dan peralatan yang digunakan dalam dalam satu area pertahanan tersebut. Kalau Ibu Jen, tentu defen heritage terkait dengan ideologisasi warisan heritage tersebut, bagaimana digunakan dalam konteks kebangsaan. Menarik sekali, dan tentu temuan-temuan ini seperti Pak Heri juga sampaikan, meskipun hari ini kita hanya bicara, saya lihat dari pemerintahnya, bicara tentang benteng-benteng dan inskripsi dalam periode kolonial, kita juga sebenarnya punya warisan-warisan pertahanan di masa-masa prakolonial, seperti benteng Somba Opu, misalnya, kemudian benteng Buton, dan beberapa benteng-benteng lokal lainnya di Sumatera, di Kalimantan, dan beberapa suku-suku yang lain. Salah satunya sudah disebutkan wamena tadi oleh Pak Heri. Karena itu, ini merupakan satu bidang studi sebenarnya yang bidang yang cukup luas, bisa digali, yang cukup terabaikan dalam konteks di suatu pertahanan atau ideologi, kebangsaan atau milah negara kalau istilah bidang. Karena itu, mudah-mudahan diskusi ini merupakan awal yang baik untuk berkolaborasi dengan kawan-kawan dari berbagai pihak yang hadir hari ini dan mau berkolaborasi dalam satu depend heritage group. Ya, mungkin kalau kita tidak anggap kelompok riset, dia sepanjang grup-grup kecil yang dibawa kelompok riset arkeologi kolonial dan poskolonial yang sudah ada. Harapannya begitu. Mudah-mudahan juga ke depan kita seperti harapan Pak Heri, ada satu grup yang riset yang ingin secara serius, secara multi-hers mengembangkan riset dalam konteks ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Akhirnya, mungkin tak lupa kami terima kasih kepada tim webinar Mbak Indah dan kawan-kawan yang tak bisa sebutkan satu persatu para hadirin. Mudah-mudahan pertemuan kali ini memberi manfaat yang besar, memberi inspirasi untuk kita semua. Akhir-kakhir, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar diskusi dan sambutannya, Pak. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu presentase. Presentase pertama akan dibawakan oleh Bapak Andri Huay SS berjudul Mengungkap Kembali Jejak Perasasti Masa Kolonial yang terdapat di Benteng Victoria, Kota Ambon, suatu tinjauan awal. Sebelumnya, saya akan bacakan C.V. Beliau lahir di Ambon 27 Mei 1983. Saat ini menjabat sebagai peneliti ahli pertama di Pusat Riset Arkeologi Plasejarah dan Sejarah BRIN, bidang kepakaran Arkeologi Sejarah Kolonial, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Samratulangi Manado, jurusan ilmu sejarah. Sejak tahun 2017, aktif melakukan penelitian Arkeologi Islam dan Kolonial di wilayah Maluku, serta telah menghasilkan publikasi ilmiah populer, jurnal, dan buku pengayaan seputar Arkeologi Kolonial, Gambar Cadas, dan Budaya Tionghoa di Maluku. Baik, langsung saja kami undang Bapak Andre YSS untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih. apakah materinya mau di-share sendiri atau akan dibantu oleh Panitia, Pak? Mungkin bisa di-mode dulu. Di-unmode dulu, Pak, mic-nya. bagaimana, Pak? Maaf, suaranya belum kedengaran. Terima kasih. ada kendala atau nanti saja di urutannya kok kayaknya ada masalah. Andri? Andri? Bisa di-mode Narsum lain dulu atau gimana? Ibu, mohon maaf, suaranya ada bea. Mohon maaf, suaranya ada bea. Yang lainnya dulu ya, sambil membetulkan karena lima ini banyak sekali. Nanti, kita akan yang lainnya dulu. Baik, sambil menunggu Bapak Andri Huay untuk membetulkan persoalan teknis, kita langsung saja melangkah ke presentase selanjutnya oleh Ibu Sri Cirulia Sukandar SS berjudul Fort Dubus runtuhnya benteng Belanda di Papua. Saya akan bacakan CV Beliau lahir di Yogyakarta 11 Oktober 1978 menyelesaikan pendidikan S1 Arkeologi di UGM tahun 2005 kepekaran arkeologi sejarah aktif meneliti dan menulis karya tulis ilmiah sejak tahun 2018 khusus wilayah Papua. Baik, langsung saja kami undang Ibu Sri Cirulia Sukandar SS untuk memaparkan materinya waktu dan tempat di bersidakkan dulu. Baik, terima kasih untuk kewala sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Kepala OR Bapak Harry Jogesuara Bapak Kepala Bapak Ivan Mahmud dan para hadirin semuanya mohon izin saya akan coba untuk share screen nanti kalau ada kendala mungkin bisa dibantu apakah sudah bisa terlihat tidak bu saya akan mulai presentasi kali ini saya membawakan judul Ford Dubus runtuhnya Benteng Belanda di Papua oke pertama-tama Ford Dubus saat ini secara administratif terletak di Kampung Lobo Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat jadi dari Kota Kaimana ini untuk mencapai Kampung Lobo kita harus memakai alat transportasi berupa speedboat kalau dengan mesin 80 PK dua buah itu kita bisa mencapai di kampung tersebut antara setengah sampai satu jam tapi kalau mesinnya lebih kecil lagi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama jadi dilihat dari peta ini dengan warna hijau ini yang di atas itu adalah Kota Kaimana kemudian menuju ke arah Teluk Triton itu yang ada di sini ini ini adalah Kampung Lobo cukup jauh juga dan untuk Fort Dubus ini merupakan benteng satu-satunya yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Papua karena sejak diruntuhkannya Fort Dubus pemerintah India Belanda tidak pernah membangun benteng lagi di Papua benteng ini didirikan pada 24 Agustus 1828 di kawasan Teluk Triton Teluk Triton itu nama yang disematkan oleh orang Belanda disana tapi orang apa namanya orang disitu sendiri menamai kawasan itu adalah Uru Lengguru awal pendirian Fort Dubus ini motivasinya itu adalah untuk penegakan pemerintah kolonial Belanda di New Guinea Papua karena hal ini dipicu dengan adanya kabar bahwa Inggris telah mendirikan Fort Coronation di Teluk Doreh pada 1793 Teluk Doreh itu kalau saat ini itu ada di kawasan sekitar Manuari mereka datang dengan kapal Duck of Clearance pemimpinan Kapten John Hayes yang berlabuh di Teluk Doreh dan membangun benteng Fort Coronation mereka melakukan perdagangan barter dengan penduduk setempat tapi tidak terlalu lama karena mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat jadi cuma sekitar satu tahun tahun berikutnya semuanya sudah dibawa kembali dengan kapal Duchess of Clearance dan mereka sudah tidak ada lagi di tempat tersebut pada Oktober 1825 Inggris membuka pos di pulau Melville yaitu Fort Dundas untuk membuka hubungan dagang dengan pulau-pulau di sebelah utaranya pulau-pulau itu adalah kepulauan Tanimbar kemudian kepulauan Kei dan kepulauan Aru nah pada Maret 1826 itu Merkus mengutus kolf ke New Guinea untuk menyelidiki bahwa Inggris telah mendirikan posnya di pantai New Guinea nah itu kolf ini melakukan menelusuri sepanjang pantai selatan Papua itu mulai dari pulau Kolepom itu pulau Kolepom Merauke sekarang itu kalau orang pemerintah Belanda itu dulu menyebutnya pulau Fredrik Hendrik pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai pulau Yosudarso dan Kolepom itu mungkin nama lokal itu dari situ sampai ke Teluk Etna tapi desas-desus itu ternyata tidak terbukti karena fort Dundas ini pulau Melville itu bukan merupakan bagian dari kekuasaan Belanda pada waktu itu kemudian pada Mei 1827 Raja Willem I memerintahkan Menteri Koloni Elaut menyusun usulan pembukaan Koloni New Guinea pada 31 Desember surat persetujuan dari Raja Belanda dan pada 18 April 1828 berangkatlah sebuah tim ekspedisi kecil yang dipimpin Litenan Jan Jakob Stimbung dilengkapi dua kapal korvet Triton dan Iris dari Prabuhan Ambon mencari lokasi yang sesuai untuk membangun sebuah benteng hingga akhirnya pada awal Juli 1828 Litenan Stimbung memutuskan memilih lokasi yang layak dihulu yang tertutup yaitu di Teluk Triton nah pada 24 Agustus 1828 bendera Belanda resmi dikibarkan di Port Dubus yang diambil dari nama Leonard Dubus de Gisignis yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada saat itu nah untuk Raja 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 Wilm 1 sendiri yang berkuasa pada saat itu namanya disematkan di sebuah benteng yang dibangun di Jawa beberapa tahun kemudian yaitu benteng Wilm 1 yang ada di Ambarawa kemudian untuk nama juga sebuah stasiun di Ambarawa di dekat benteng tersebut oke ya ini yang sebelah kiri foto ini sepertinya diambil setelah kami melakukan penelitian di Port Dubus kita pulang dan mengambil gambar gunung ini ini adalah gunung yang berada di sebelah sebelah barat ini pegunungan Emansiri namanya dan gambar di kanan ini secara kebetulan ini diambil hampir hampir mirip tetapi ini zaman dulu sedangkan yang sebelah kiri ini tahun 2018 kita bisa lihat kemungkinan bangunan-bangunan kecil di bawah gunung ini di bawah kaki gunung ini adalah Port Dubus ya kita beranjak kepada runtuhnya Port Dubus berbeda dengan benteng-benteng tinggalan Belanda lainnya yang tersisa di Port Dubus ini hanyalah runtuhan benteng dan tunggu peringatan pembangunannya beberapa hal yang menjadi penyebab Port Dubus ditinggalkan dan diruntuhkan adalah karena lokasinya yang kurang menguntungkan sebenarnya secara geografis tempat tersebut itu cukup bagus karena berada di teluk yang cukup tersembunyi kemudian pantai di situ merupakan pantai yang cukup dalam sehingga bisa untuk berlabuh kapal-kapal dan ada Pegunungan Emansiri di sebelah baratnya itu namun hal yang kurang menguntungkan itu adalah karena pada saat itu berada di daerah hutan lebat jadi ketika mau membangun benteng mereka harus membuat hutan terlebih dahulu kemudian tempat itu juga termasuk di dalam daerah Sosolot Seram Sosolot itu merupakan pangkalan khusus di pantai barat New Guinea yang merupakan tempat untuk para pedagang seram khususnya dari seram laut goram dan batu bela untuk melakukan perdagangan barter makanya pada sekitar 1829 itu Faudubus pernah diserang dua kali oleh orang Papua yang diprovokasi oleh orang-orang seram ini karena orang Belanda ini tidak mau membayar pajak kepada mereka karena orang-orang Belanda ini sudah membuat perjanjian dengan orang-orang penting di daerah Lobo tersebut jadi mereka merasa tidak perlu lagi untuk membayar pajak kepada orang-orang seram ini kemudian selain lokasi yang kurang menguntungkan tersebut lokasi pos juga tidak sehat jadi pada waktu itu banyak penjaga pos yang menderita sakit malaria berdasarkan penelitian yang saya baca di jurnal itu ada memperbandingkan bagaimana orang Eropa dengan orang Afrika itu ketika mereka terinfeksi malaria ternyata orang Eropa itu lebih setengah mati ketika mereka mendapat sakit malaria ditambah lagi penyakit kudis dan tipes nah kudis ini walaupun tidak terlalu berbahaya tapi dia sangat mengganggu sekali karena kalau sudah kena kulit jadi meruam merah dan kalau malam itu gatelnya luar biasa dan kemudian menurut informasi dari buku yang saya baca itu pada tahun 1828 sampai 1936 itu sekitar 110 orang pasukan meninggal di Mercosur nah kemudian karena hal itu keluarlah resolusi 6 Desember 1835 yaitu perintah dari Ambon untuk membongkar dan meninggalkan pemukiman tersebut dengan alasan untuk menghemat pengeluaran karena pada saat itu sedang terjadi juga waktu itu Perang Jawa atau Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu jadi itu cukup menguras keuangan Belanda juga sehingga kemudian pemerintah India Belanda memutuskan untuk sementara meninggalkan pos dan pada 20 Februari 1836 fort dubus telah selesai dihancurkan nah walaupun fort dubus telah dihancurkan dibalik peruntuhan fort dubus tersebut dari hasil ekscavation yang telah dilakukan di area situs benteng tersebut masih tersimpan data arkeologi yang cukup banyak ekscavasi yang dilakukan ini telah membuka sembilan kotak gali di sekitar tugu peringatan benteng fort dubus dan data-data yang diperoleh itu adalah sebagai berikut ini denah benteng fort dubus serta kotak galinya yang di kotak merah ini ini adalah tugu peringatan benteng fort dubus kemudian kami menggali di luar di luar pagar dari tubuh tersebut itu satu tubang gali kemudian di dalam area di dekat tubuh peringatan itu ada empat lubang kemudian di belakang tubuh ini itu ada empat lubang lagi yang kami buka terus ini yang B1 B1 ini ada balai kampung jadi di sekitar situs tersebut sudah dibangun bangunan ada tiga bangunan itu balai kampung kantor PKK kemudian pos babinsa tempat di sekitar situs tersebut hasil dari ekskavasi yang telah kami lakukan itu kami menemukan struktur bangunan benteng dari kota U45 B12 itu yang tepat di luar area tugu tadi berupa struktur bata yang merupakan fondasi bangunan yang berbentuk persegi panjang struktur ini berorientasi timur laut barat daya dan memiliki ukuran lebarnya itu 110 cm sedangkan tinggi fondasi batunya itu 1 meter struktur fondasi tersusun dari batu batu gunung berwarna putih dan batu karang sedangkan di atas fondasi tersusun batu-bata merah batu-bata merah utuh memiliki ukuran tebal 3 cm panjang 27 cm dan lebar 13 cm ini batu-bata ini agak lebih besar kalau kita bandingkan batu-bata yang ada di Indonesia pada saat ini ini 4 lubang yang ada di belakang tadi di belakang bangunan-bangunan yang sudah ada di sekitar situs itu pada gambar foto yang di sebelah kiri itu terlihat seperti ada cekungan itu karena disitu penduduk akan membuat safety tank kalau salah pada waktu itu tapi karena menemukan struktur ini jadi mereka menghentikannya jadi akhirnya cuma dijadikan tempat untuk pembuangan sampah begitu dari hasil yang diperluh dari kotak TR A1 adalah struktur bata yang kemungkinan adalah jalan setapak struktur ini hanya berupa susunan bata satu lapis tanpa perkat kemudian dari hasil kotak TR A6 A10 A15 A16 juga sama berupa struktur bata satu lapis yang merupakan lanjutan struktur sebelumnya dari ketiga kotak tersebut dapat diketahui bahwa lebar struktur bata adalah 55 cm struktur bata ini jalan sekali tersusun dari batu bata utuh kebanyakan sudah terbelah dan dilihat dari hal ini kemungkinan bata-bata tersebut pecah ketika dalam perjalanan untuk membangun benteng ini jadi selesai penggalian ini kami masih belum menemukan ujung atau mungkin sudut dari struktur ini nah ini adalah hasil yang diperoleh dari kota TRM6 kota ini sering berimbitan dengan kota TRM7 N6 dan M7 itu tepat di sebelah timurnya Tugu peringatan Benteng Fort Dubus tadi pada keempat kota ini terdapat struktur batas panjang 1 meter yang diatasnya ada runtuhan benteng yang diperkirkan adalah bagian dari konstruksi atap bangunan didapatkan juga temuan berupa fragment genteng berlapis bligon kemudian temuan artefaknya adalah antara lain fragment genteng genteng ini fragment genteng ini relatif banyak ditemukan pada kota U45B12 fragment genteng yang ditemukan mencapai 455 buah genteng yang dipakai pada bangunan benteng Fort Dubus ini adalah genteng tanah liat dengan model flemish modelnya kayak berbentuk S terdapat luk atau pena pada bagian belakang sehingga genteng bisa bertahan pada rang tanpa paku pasak jadi di atas itu ada kayak cantolannya kemudian fragment batu bata tadi batu bata merah utuh yang terdapat di situ genteng Fort Dubus memiliki ukuran tebal 3 cm panjang 27 cm dan lebar 13 cm seperti yang saya bilang tadi ukuran ini sedikit lebih besar dibandingkan batu bata pada umumnya batu bata utuh jarang ditemukan di situs benteng ini hal ini kemungkinan terjadi karena batu bata pecah ketika dalam perjalanan menuju ke mana kemudian ini fragment bligon bligon merupakan material tradisional koteng yaitu pelapis tradisional yang terdiri dari campuran pasir kapur dan semen merah semen merah ini dibuat dari bata merah yang ditumbuk halus sedangkan kapur yang digunakan adalah gamping kemungkinan dinding batu bata pada bagian benteng fort dubus juga dilapisi dengan bligon ini karena ditemukan fragment bligon yang cukup halus dari situs ini nah kita juga menemukan mata uang mata uang yang ditemukan di benteng fort dubus ini terbuat dari logam dengan diameter 2,15 cm dan tebal 0,1 cm mata uang ini berwarna coklat dan bertuliskan nether indi 1826 itu sebanyak 2 buah dengan nominal 1.4 S dan ada juga yang bertuliskan indi batavi 22 sebanyak 1 buah dan di sisi lain mata uang tersebut terdapat gambar mahkota dengan singa apa mata uang ini cukup kecil mungkin seukuran uang 100 logam yang ada sekarang ini itu koin mata uang itu dikembangkan pada kotak TRA123 A6 A15 dan A16 itu yang ada di belakang bangunan-bangunan yang sudah ada tadi nah kemudian kancing baju logam nah kancing baju yang ditemukan dalam penelitian ini terbuat dari logam dengan diameter 1,9 cm kancing baju tersebut diperkirakan berasal dari baju seragam seragam prajurit Belanda karena pasukan Belanda yang mula-mula bermarkas di benteng ini terdiri atas seorang letnan 20 orang tentara beserta keluarganya kemudian seorang dokter militer serta 10 orang narapidana yang dipekerjakan sebagai pembantu nah kemudian ditemukan juga pakul yang ada di benteng fortus ini cukup banyak berbeda dengan paku saat ini yang berpenampang bulat paku daru benteng ini berbentuk pipih dengan penampang kotak jadi kalau sekarang paku yang kita lihat biasanya itu pas dataran kukulnya itu berbentuk bulat tapi ini berbentuk kotak dan tidak tidak apa namanya membulat ke bawah terus meruncing tapi ini pipih dan kotak begitu gepeng nah kemudian ada fragment besi juga tetapi fragment besi tersebut tidak cukup besar atau cukup jelas bentuknya sehingga kurang bisa diidentifikasi apakah merupakan bagian dari alat atau sesuatu yang lainnya hanya ada satu fragment besi yang diperkirakan adalah kait lubang gembok untuk pintu atau pagar nah monumen peringatan benteng fort dubus yang ada di yang bisa kita lihat sekarang ini berada di lokasi reruntuhan benteng fort dubus dibangun sekitar 1930-an yaitu 100 tahun setelah benteng dihancurkan dan diperkirakan monumen ini dibangun dengan material dari reruntuhan benteng pada bangunan berbentuk kerucut ini terdapat prasasti dalam bahasa Belanda yang bertuliskan terherinnering under overladen militeren van de beseting van fort dubus minta maaf kalau saya salah mengejanya dan dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah untuk mengingat prajurit pendudukan yang telah gugur di benteng fort dubus pada masa 1828 sampai 1835 kampung lobong menjadi lokasi dididikannya benteng fort dubus memiliki daya dukung lingkungan yang cukup bagus sebenarnya hal ini dapat dilihat dari topografi wilayahnya yang landai dan berada di pesisir pantai demikian pula di bagian barat wilayah ini menjulang pegunungan emansiri dan daerah kampung lobong yang terdapat benteng fort dubus ini juga berada di sisi yang tersembunyi dari sebuah teluk yaitu teluk triton teluk triton merupakan salah satu teluk terdalam di wilayah pepoa kondisi ini memungkinkan untuk berlabuhnya kapal-kapal di sekitar pantai dan hal yang kurang menguntungkan adalah lokasi benteng tersebut merupakan daerah sosolot seram dan pada waktu itu tempat tersebut tidak sehat karena masih banyak nyamuk malaria penyakit kudis dan tises kemudian temuan fragment genteng fragment batu batas struktur bangunan dan lain sebagainya cukup memadai sebagai bukti keberadaan pemerintah kolonial Belanda di tempat tersebut dan temuan susunan fondasi dari struktur bangunan benteng yang memiliki kedalaman 1 meter dan lebar 1,1 meter menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda sebenarnya cukup serius dalam membangun benteng ini baik saya rasa cukup sampai disini dulu apa yang telah saya paparkan untuk mungkin ada pertanyaan atau masukan saya ucapkan terima kasih dan waktu saya kembalikan kepada pewarah terima kasih terima kasih banyak langsung saja presentase selanjutnya oleh Ibu Irna Saptaningrum SSM HUM berjudul Arsitektur Benteng Kota Mas di Kuandang aspek penataan ruang dalam kawasan Benteng saya akan bacakan CP beliau lahir di Magelang 13 Februari 1968 saat ini menjabat sebagai peneliti ahli muda pusat riset arkeologi prasejarah dan sejarah green menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 arkeologi di Universitas Gajah Mada sejak tahun 2019 aktif meneliti dan menghasilkan publikasi ilmiah tinggalan masa kolonial di wilayah Gorontalo baik langsung saja kami undang Ibu Irna Saptaning Room SSM HUM untuk memaparkan materinya waktu dan tempat dipersilahkan mungkin kami berikan waktu kurang lebih 25 menit untuk memaparkan presentasinya silahkan terima kasih untuk Mbak Hasrihanti selaku moderator Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama saya ucapkan terima kasih untuk waktunya dan salam untuk alam hormat untuk Bapak Harry Yogaswara selaku kepala OR dan kemudian kepada Bapak Irfan Mahmud selaku kepala PR Arkeologi Prasejarah dan Sejarah dan kepada seluruh peserta dalam ruang Zoom yang saya hormati izin untuk share screen terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Sebagai latar belakang, bahwa Benteng Kotama saat ditemukan dalam kondisi sudah runtuh. Dan hanya menyisakan beberapa bagian, diantaranya adalah satu bastion yang di sisi barat laut. Ini tampak dari atas, kemudian ini tampak dari samping. Dan pintu gerbang di sisi barat. Seperti terlihat di sini, yang di kanan atas, kemudian yang di kiri bawah, dan yang di tengah. Ini bagian dari reruntuhan pintu gerbangnya. Dan di situ juga terdapat bekas sumur, yang di sini terlihat ada dua sumur dengan ukuran yang berbeda. Serta reruntuhan dinding benteng di beberapa bagian. Sebagai permasalahan adalah untuk mencari bagaimana bentuk penataan ruang di dalam kawasan benteng Kotamas. Dan sebagai metode pengumpulan datanya di sini dilakukan dengan eskavasi dan kajian kustaka. Dengan melihat beberapa sumber tertulis, seperti arsip atau dokumen lama dan foto terkait dengan benteng Kotamas. Sumber tertulis awalnya ditulis oleh Rosenberg pada 1865, di mana dia mendeskripsikan tentang benteng Kotamas dari hasil kunjangan dinasnya. Di situ diceritakan bahwa benteng ini memiliki luas bangunan 250 hasta persegi dan telah runtuh selama lebih dari 50 tahun. 50 tahun pada saat dia tulis, terus kemudian dindingnya terbuat dari batu karang dengan tebal satu deba dan tingginya empat hasta. Ada beberapa bangunan dalam benteng, seperti rumah kepala, pos jaga, gudang, dan kamar mandi. Terdapat dua pintu gerbang di sisi barat dan timur, di mana sisi timur dibilang ukurannya lebih kecil. Pada empat penjuru terdapat bastion dengan kondisi runtuh dan tertutupi semak belukar. Dan pada kurun dekade terakhir abad ke-18, benteng ini dikepung oleh penyerbu Bugis selama tiga bulan. Sumber tertulis lainnya ditulis oleh Riddle pada tahun 1869, di mana menerangkan bahwa pendirian benteng yang terdapat di Kuandang termaktuk dalam sebuah kontrak yang ditandatangani pada 22 Juli 1765 antara penguasa Limutu dengan gubernur Maluku. Kontrak tersebut antara lain diberisikan tentang penyetoran emas, pelarangan pelayaran orang asing di sungai-sungai dan pelabuhan serta pembangunan benteng di Kuandang. Di bawah pemerintahan dia, Ibu Kota Limutu kemudian dipindahkan ke Wanengu dan membangun dua benteng batu yang kini hanya tinggal poing dan salah satu benteng yang dibangun berada di muara sungai yang sekarang dikenal dengan nama benteng oranye. Sumber ketiga ditulis oleh The Wall 60 tahun berikutnya dalam sebuah majalah Othed Kundik Verslah, di mana di situ menyebutkan jika kondisi bangunan benteng Kota Mas telah rusak dan hanya beberapa bagian yang masih terlihat seperti fondasi bangunan, runtuhan dinding, sumur, dan pintu gerbang. Namun pada tahun 1911 di situ diceritakan beberapa bangunan yang ada di dalam benteng masih dapat dikenali. Namun penduduk setempat telah merobohkannya dan menggunakan batunya untuk membangun masjid. Riwayat riset Benteng Kota Mas secara intensif dilakukan mulai tahun 2019. Namun beberapa penelitian sebelumnya sudah dilakukan pada awalnya saat Balar Sulawesi Utara atau Balar Monado itu melakukan survei pada tahun 1997. Dari sana kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dan 2022. Di situ diketahui pada penelitian tersebut bahwa denah benteng berbentuk segi empat dengan perkiraan luasan adalah 160 meter x 103 meter. Dimana bastion yang masih tersisa di sisi barat laut, timur laut maksud saya, itu memiliki denah segi delapan dengan diameter bagian tengah adalah 9,3 meter dan tinggi di sisi masing-masing sisi adalah 3,2. Kemudian tinggi secara keseluruhan adalah 4,5 meter dengan ketebalan 0,7 meter. Dari situ dilakukan pula ada eskavasi di sisi barat laut dimana di situ ditemukan struktur dinding pagar di sisi utara. Namun, eskavasi yang dilakukan belum secara intensif. Baru terus kemudian tahun 2018 juga dilakukan oleh BPCB waktu itu untuk mengetahui sudut di sisi barat laut yang kemudian dari sana saya juga coba untuk melakukan penelitian lanjutan dalam artian terhadap keberadaan bastion karena disebutkan bahwa dari sumber tertulis tadi ada 4 bastion di tiap sudutnya. Sementara yang diketahui pada saat ini hanya tersisa satu di sudut timur laut. Kemudian pada tahun 2020 pada masa itu ada pandemi sehingga yang dilakukan adalah kajian DEX tadi namun masih dengan objek yang sama untuk mengetahui adanya kesesuaian letak benteng Kota Mas terhadap jalur perdagangan maritim di Gorontalo pada abad 17 hingga 19. Kemudian pada tahun 2021 penelitian kembali dilanjutkan untuk melihat aspek penataan ruang benteng dan kawasan di sekitarnya. Ini adalah dena atau peta keletakan kota eskavasi yang telah dilakukan dari masing-masing riset tersebut. Jadi pada awalnya di tiap sudut untuk mencari kemungkinan adanya bastion yang ada di tiga sudut lainnya selain yang diketahui ada di timur laut. Dan hasilnya memang seperti juga di dalam yang disebutkan di dalam literatur tadi bahwa sebagian keruntuh runtuh dari bangunan benteng itu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk membangun masjid. Informasi itu sudah di dikatakan bahwa dari situ keterancaman struktur batu yang ada di sana relatif tinggi. Hasilnya memang dari apa yang kita temukan di sudut-sudut yang coba untuk digali itu beberapa memang sudah tidak bisa ditelusuri dengan baik terutama ada di sisi timur laut di barat barat daya itu memang sama sekali tidak ada tapi kalau kemudian yang di barat laut di sini berdasarkan juga hasil dari ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Jagar Budaya waktu itu di situ memang terlihat di sana itu bastionnya tidak dalam bentuk lingkaran atau segi delapan begitu seperti yang masih tersisa tapi menunjukkan kayaknya adanya lurus lurus saja jadi belum diketahui secara pasti karena satu hal saat ekskavasi dilakukan yang jadi kendala adalah berpacu dengan air karena ini berada di daerah dengan permukaan yang rendah sehingga setiap kali penggalian harus apa namanya apalagi waktu itu kemudian musim hujan sehingga air sudah menggenangi lubang ekskavasi begitu ini kemudian ekskavasi yang dilakukan pada tahap tahun 2021 ada di dua titik yang pertama ini satu bangunan atau bangunan kecil begitu yang tidak diketahui yang pasti kita melihat bentuknya itu kalau kita di teman-teman tim itu seperti kura-kura tapi tidak diketahui apa bangunan itu terus kemudian yang di sisi kanan adalah sumur dengan dua ukuran ukuran yang berbeda hasil dari eskavasi di bangunan yang kita sebut kurat-kurat tadi ini menunjukkan bahwa bangunan itu bentuknya segi persegi empat tapi di bagian di dalam itu setelah tanahnya dibongkar ada bentuk semacam segi lima dengan ada lapisan permukaannya itu ada lapisan semen yang belum diketahui apa gitu berikut ini hasil eskavasi di sumur jadi ternyata di sini ada sumur yang besar itu di sini permukaan di sekitar sumur itu ada landasan dengan pembatas di sekelilingnya sumur ini berukuran diameternya dua kurang lebih dua dua meter dengan ketebalan dua puluh senti terus di sisi kanan ini dia hasil pembukaan di bagian sumur dengan berukuran yang lebih kecil di situ terlihat ada struktur batu sebagai pembatas jadi di sini kita melihat bahwa antara sumur besar dengan sumur kecil itu berada di dalam ruangan yang berbeda kemudian yang di kiri bawah ini adalah saluran air sepanjang kurang lebih yang bisa dijajaki itu ada sekitar enam meter ke arah utara jadi dia disebelah semacam kayak saluran air dari pembuangan ya terus kemudian disebelahnya disini yang berhimpit berhimpitan dengan dinding yang di sisi timur itu juga ada semacam struktur yang dimungkinkan ini nantinya adalah kamar mandi kemudian yang gambar paling kanan bawah ini menunjukkan struktur bangunan yang memisahkan antara sumur kecil dan sumur yang besar selain dua selain dua lokasi itu di bagian di antara bangunan yang tadi bentuknya seperti kura-kura dengan sumur itu disitu ada topografi tanahnya terlihat tinggi dan itu coba untuk juga digali ternyata juga ditemukan struktur dan disana ditemukan juga adanya keramik yang dari analisisnya diketahui sekitar abad 18 berikut adalah keletakan kota ekskavasi Wendeko Thomas yang dilakukan itu tadi jadi ada tiga yang di sisi kanan ini plaster sumur terus kemudian disini struktur yang dimungkinkan bangunan dan yang ini yang tempat kura-kura tadi jadi kalau bisa dilihat hasilnya seperti ini jadi ini bangunan sumur besarnya terus yang menempel di sisi timur ini dimungkinkan adalah kamar mandi terus ini ada struktur yang membatasi dari sumur yang besar ke sumur kecil disini terus berikut struktur batu lagi yang kemungkinan dia masih nyambung dengan struktur dinding yang disini terus kemudian secara terpisah kita lihat yang bangunan semacam kura-kura di sisi paling barat beberapa data artefaktual yang ditemukan berupa gerabah keramik yang dimungkinkan berasal dari abad 18 atau tahun 1720 hingga 1730 terus kemudian stoneware airtonware benda kaca benda kaca ini kita temukan dia di lubang sumur yang kecil karena yang kita temukan dari kedua sumur tadi sudah mati dalam pengertian tidak difungsikan lagi dan di dalamnya oleh penduduk setempat dijadikan tempat sampah jika yang ada saat tanah itu dibuka yang terjadi disitu banyak sampah-sampah yang tertumpuk kemudian untuk ini gigi binatang baru koin mata uang terlihat disitu mata uang VOC dengan angka tahun 1790 baru cepuk dari perak ini hasil temuan survei yang ada di sekitar benteng sebagai simpulan disini bahwa aspek penataan ruang dalam kawasan benteng pertama meski belum menghasilkan informasi yang maksimal namun komponen pendukungnya masih dapat dikenali diketahui terdapat dua sumur dengan ukuran yang berbeda sejauh data yang ditemukan dari ekskavasi bahwa sumber besar merupakan sumber utama air bersih dan disediakan untuk semua penghuni benteng sumber kecil diasumsikan sebagai tempat penampungan air yang digunakan untuk kalangan terbatas dalam pengertian karena dia berada di dalam ruangan yang berbeda namun tidak mentuk kemungkinan juga jika sumber itu juga mungkin adalah sumber air tersendiri karena pada saat dilakukan pengerukan tanah yang ada di dalam tidak ada semacam plasteran yang bisa dijadikan untuk katakan untuk penampungan air begitu kemudian untuk struktur batu yang berdekatan dengan dinding sungur di timur laut diasumsikan sebagai bangunan kamar mandi sedangkan struktur batu yang melintang arah utara selatan diasumsikan sebagai struktur dari bangunan rumah dari hasil ini bisa secara pembagian ruang bahwa disini adalah klaster sanitasi dimana ada sumur terus ada sisa semacam kayak parit untuk pembuangan air limbah terus kemudian disini adalah klaster pembatas ruang dan disini adalah klaster pemantauan yang dia berada di luar dari dari sini jadi klaster ruang pembatasnya demikian yang bisa saya sampaikan sekian dan terima kasih dan terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh tim yang telah mendukung kegiatan penelitian pada masa ifa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Irna langsung saja presentase selanjutnya oleh Ibu Sonja MKW ESOS MSI berjudul Banker sebagai bentuk pertahanan pada masa Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biagnumfor Provinsi Papua saya akan bacakan CV Beliau lahir di Sorong 2 Mei 1985 saat ini menjabat sebagai peneliti pertama di Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BIN pendidikan terakhir S2 Antropologi Sosial Universitas Cendrawasik 5 tahun terakhir aktif meneliti dan publikasi ilmiah tentang peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak baik langsung saja kami undang Ibu Sonja MKW SOS MSI untuk mengaparkan materinya diberikan waktu kurang lebih 25 menit waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Sonja terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kami semua mungkin di kamera saya terganggu saya mohon di share bisa dibantu panitia iya mungkin panitia bisa membantu saya di kemana atau lewat saya bentar baik bentar oke mohon maaf kamera saya sedikit jangguan sudah ibu silahkan iya terima kasih judul yang saya bawakan kali ini berjudul Banker sebagai bentuk pertahanan masa perang dunia ke-2 di kabupaten Biak Nongkor Provinsi Papua yang membuat saya tertarik mengambil judul ini berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah pernah kami lakukan di Papua yaitu khusus Kabupaten Biak Nongkor yang ke-2 Kabupaten Biak Nongkor adalah wilayah yang terletak di di berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik Kabupaten Biak Nongkor memiliki luas wilayah next 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 iya kembali Kabupaten Biak Nongkor memiliki luas wilayah 21.672 km persegi dengan batas wilayah yang terbagi dalam empat bagian antara lain bagian utara dan timur berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik Australia dan Filipina sedangkan bagian selatan dan barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Yapen dan Manukwari yang berada dalam kawasan Teluk Sendrawasi secara administratif Kabupaten Biak Nongkor terdiri dari 19 distrik 14 kelurahan dan 254 kampung saya lanjut perang dunia kedua merupakan peristiwa besar yang melibatkan hampir semua wilayah di dunia termasuk antara dua negara adik kuasa yaitu sekutu dan Jepang yang menggunakan wilayah biak sebagai bagian dari strategi militer dalam menguasai wilayah Pasifik pada masa perang dunia kedua keletakan yang strategis ini telah telah disadari oleh kedua negara tersebut yang didasari yang dibuktikan dengan dibangunnya basis militer secara besar-besaran yang berstruktur berskala dan berencana penetapan basis militer serta penggunaan ruang untuk kegiatan militer oleh pemerintah sekutu dan Jepang yang masih ditemukan pada masa sekarang adalah hampir di seluruh wilayah Kabupaten Diaknofor berdasarkan kisah sejarah gambaran singkat perang dunia kedua yang telah banyak kami ketahui perang pasifik serta serta hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan disini kami temukan bangunan-bangunan pertahanan pada masa perang dunia kedua di Kabupaten Biaknofor berupa banker-banker next iya bangker atau pertahanan adalah sejenis bangunan pertahanan militer bungker biasanya dibangun di bawah tanah atau di atas banyak bungker dibangun pada perang banyak banyak bangunan bungker perang dunia dibangun pada perang dunia kedua perang dunia pertama dan kedua dalam masa perang banker-banker besar dibangun untuk mengantisipasi kemungkinan perang nuklil asal kata banker diserap dari bahasa Indonesia dari bahasa Belanda bungker next ada pun beberapa kampung yang sudah kami lakukan hasil penelitian yang pertama kampung wisata kampung wisata ini berada di bagian distrik biakota letak kampung wisata yang terdapat bungker atau tempat perlindungan ini tepatnya berada di atas bukit yang disebut tempat ini disebut pintu angin area ini sangat strategis jika digunakan untuk pemantauan daerah sekitarnya dalam hal ini area bandara di tempat ini terdapat delapan bungker posisi dari kampung ini berada di atas bukit next dari delapan banker di kampung ini kami temukan ada dua jenis banker yaitu banker yang tertutup di dalam tanah maupun yang berada di atas permukaan tanah banker yang berada di dalam permukaan tanah rata-rata berhadapan langsung dengan jalan utama dan memberi ukuran yang hampir sama yaitu panjang satu meter dan tinggi satu meter dan memberi dua ruang di bawahnya next ini adalah tiga buah banker yang berada posisi di atas tanah banker pertama berhadapan langsung ke bagian timur banker kedua berhadapan ke bagian arah laut yaitu arah selatan dan bagian banker yang berikutnya berhadapan ke arah bagian utara dengan ukuran banker semua sama mencapai masing-masing mencapai memiliki satu ruang pintu dengan jarak dua meter dan ukurannya ukuran tinggi dari banker satu meter kondisi banker saat ini telah sebagian telah rusak dan tidak begitu diperhatikan namun tempat ini sudah dijadikan sebagai tempat berkunjung tempat wisata oleh masyarakat setempat next setelah kami berada di kami berpindah di kampung sanumi di kampung sanumi ini berada di distrik biakota juga dekat dengan pantai kampung ini terdapat dua buah banker yang pernah dimanfaatkan tentera Jepang pada masa Perang Dunia Kedua banker tersebut umumnya berada dekat dengan pantai dan juga sekitar pemukiman masyarakat next ini adalah bentuk banker yang pertama banker yang berada di atas permukaan tanah yang berhadapan langsung dengan laut lautan dan yang kedua berhadapan ke arah hutan banker di dalam tanah next setelah itu kami berpindah di kampung Mokmer kampung Mokmer ini berada di distrik biakota dan dekat dengan pantai disini kami menemukan banker yang bentuk dengan tanggul tanggul batu yang pernah dimanfaatkan oleh Perang Dunia Kedua next ya tanggul dengan lebar 3 meter panjangnya 360 cm kedalaman susunan batu ini mencapai 30 cm kondisi tanggul telah runtuh sebagian batu dan telah ditumbuhi rumput pohon-pohon kecil di sekelilingnya banker batu yang terdapat di kampung Mokmer ini terdiri dari puluhan tanggul batu dengan jarak jaraknya 33 meter dari tanggul batu ke satu tanggul batu lainnya next dari Mokmer kami menuju ke kampung Sorido kelurahan Pandoy kampung Sorido ini berada di distrik Samova di wilayah ini terdapat dua buah banker yang pernah dimanfaatkan pada saat perang dunia Kedua sebagian tempat pertahanan tempat pertahanan ini berada dekat dengan pantai dan sekitar area angkatan laut next next iya pada banker di dalam tanah sebelah kanan ini banker ini berada di area angkatan TNI angkatan laut dekat pantai bangkai tersebut berbentuk bundukan tanah jika dilihat dari belakang sesungguhnya banker ini terbuat dari bangunan batu dan besi baja yang berbentuk persegi dengan demikian satu pintu dengan memiliki satu pintu masuk yang mengarah ke timur dan jalan di depan banker dan di depan banker tembok di depannya tersusun tembok di tembok bersusun semakin pendek ke depan pada sisi kiri dan kanan serta sedikit menyerong ke kiri dan di depan banker ada teras yang diganti membentuk lingkaran bunker yang terbuat dari kotak besi baja berlapis dua kemudian di bagian luar badannya ditimbun dengan batu kapur hingga membentuk sebuah bundukan sedangkan banker yang di sebelah kanan temuk sebuah banker yang berbentuk dari galian lubang berukuran tinggi pintu 150 cm lebar 80 cm dengan kedalaman 332 cm kondisi banker ini telah tertutup rumput dan dekat dengan landasan pesawat next dari ini kami berpindah di kampung Ibdisup kampung Ibdisup ini kami menemukan tanggul pertahanan yang disusung berselang-seling dengan ukuran diameter lubang bervariasi antara 2-3 meter dengan pola bulat maupun memanjang dengan kedalaman lubang rata-rata 1 meter coba next mungkin ada yang lebih dekat next next ya ini lubang-lubang tersebut kembali kembali ya lubang-lubang tersebut ada yang berbentuk dari susunan batu di atas tanah ada juga yang bagian dalam digali terlebih dahulu kemudian disusun batu melingkar di atasnya berdasarkan hasil survei tanggul pertahanan yang dihitung sebanyak 107 buah jarak antara tanggul satu dengan tanggul yang lain berjarak sekitar 2-3 meter next dari sini kami berpindah di kampung mandon di kampung mandon ini masuk dalam wilayah distrik biat timur di kampung mandon terdapat tanggul atau tempat pertahanan yang terbuat dari susunan batu karang tempat pertahanan yang ditemukan di kampung mandon ini terletak di kawasan hutan yang berbukit dan berbatu karang next terdapat tanggul atau tempat pertahanan di dalam kampung mandon ini kami temukan tanggul batu sebanyak 5 buah yang terbuat dari susunan batu karang yang berbentuk segi 4 dengan kedalaman 1 meter lebar 180 cm panjang tingginya 220 cm dengan jarak satu tanggul batu ke tanggul lain berjaraknya 3 meter dari kampung mandon kami menuju ke kampung sabah next iya di kampung sabah ini adalah salah satu kampung di pesisir pantai yang berada di distrik koridek kampung ini berhadapan langsung dengan beberapa pulau padaido seperti pulau owi undi dan lainnya berdasarkan pada letak kampung yang strategis dan kondisi kampung yang didukung oleh lingkungan alam yang menunjang seperti batu karang dan hutan di sekitar pantai maka kemungkinan kampung ini kampung sabah merupakan salah satu wilayah yang pernah dipakai dalam strategi perang disini kami menemukan ada lima buah banker next iya banker ini dibentuk dengan memodifikasikan ceruk alam yaitu dengan cara membobol dinding ceruk bagian tengah yang membelakangi laut sehingga tembus kemudian area yang dibobol dicor cukup rapi sehingga membentuk sebuah lubang persegi di bagian depan atas lubang intai terhadap tujuh buah lubang pipa berukur sedang di sebelah kanan kiri yang tersusung berjajar ke laut sebanyak tujuh jajaran dan dinding di bawah lubang pipa di plaster bertrap dari samping sedangkan keadaan dalam ceruk atau bungker memiliki permukaan berupa area dataran yang berisi pasir dan batu dan batu sedangkan dinding dan langit langgar merupakan kondisi alam ceruk yang tidak diubah sebagian dari bungker ini dilapisi pohon kelapa di bagian atas setelah kami melihat hasil survei yang yang dilakukan oleh kami setelah kami melakukan hasil survei kami melihat bahwa pertahanan di Kabupaten Biaknofer ini di beberapa kampung yang telah dilakukan untuk menggaris besar hasil tersebut maka mengenai bentuk bungker atau pertahanan yang ada di wilayah ini terdapat lima bentuk banker atau pertahanan yang pertama banker terbuat dari semen yang berada di atas permukaan tanah yang kedua banker terbuat dari semen yang berada di dalam galian tanah yang ketiga banker atau tanggul batu terbuat dari susunan batu karang dan berada di atas permukaan tanah yang keempat banker galian tanah yang disusun batu karang di permukaan tanah dan yang kelima banker yang disemen bersama dengan dinding batu karang jika dilihat dari bentuk banker dan kondisi alam pulau biak banker yang disemen ini berada di atas kebanyakan banker yang disemen dan rapi ini berada di atas pukit dan pinggiran pantai sedangkan banker atau tanggul batu batu karang kebanyakan berada di dalam di dalam hutan next 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 iya jika dilihat dari fungsi pertahanan wilayah biak yang dipakai sebagai basis pertahanan tentunya memiliki fungsi dan kriteria dalam menguasai wilayah biak selain kondisi alam biak yang terdiri dari batuan dumping atau karang biak juga memiliki area yang strategis dengan terletak pada wilayah pasifik bentuk dan letak dari pertahanan sangat mempengaruhi pada fungsi penggunaan dalam pertahanan sebuah wilayah berdasarkan pada strategi perang next berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten biak membuktikan bahwa pulau biak memiliki nilai yang tinggi dalam hal letaknya pada masa perang dunia kedua persebaran banker menjadi bukti bahwa pulau biak sangatlah strategis dari sisi keletakan terutama dalam kaitannya dengan menguasai daerah di wilayah pasifik sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih Pak Paranya Bu Sonia selanjutnya presentase akan dibawakan oleh Bapak Hari G. Budiman SSM HUM berjudul Pertahanan Pantai Militer Jepang pada Perang Dunia Kedua saya akan bacakan CV Beliau lahir di Bandung 22 Agustus 1987 saat ini berdomisili di Bandung jabatan aktif peneliti ahli muda pusat riset arkeologi prasejarah dan sejarah BRIN kepakaran sejarah Indonesia pendidikan S1 ilmu sejarah Universitas Pajajaran dan S2 program studi kajian budaya Universitas Pajajaran tiga tahun terakhir aktif meneliti dan mengkaji tentang infrastruktur masa kolonial Belanda dan perkebunan di daerah Jawa Barat baik langsung saja kami undang Bapak Hari G. Budiman SSM HUM untuk memaparkan materinya diberikan waktu 25 kurang lebih 25 menit waktu dan tempat di persilah baik terima kasih Mbak Hasrianti atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Panitia izin saya saya makan makannya tapi kalau kakak mau makan kakak bisa turun kalau kalau saya saya bisa beranjak terada kakak kakak terlihat ini yang banyak di dalam mungkin sebelum saya mulai ini judul yang akan saya presentasikan untuk kali ini sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan hal yang lumayan baru buat saya jadi belum begitu lama saya pelajari dan disini saya melengkapi data penelitian yang sudah dilakukan oleh Pak Oktaviyadi dan Pak Iwan di tahun 2019 jadi sesuai kapasitas saya saya akan melihat dari perspektif sejarah dan konteks historis bagaimana pertahanan liter Jepang ini ada poin-poin yang akan saya sampaikan kira-kira ini ada kurang lebih enam poin saya menetik beratkan pada bagaimana sumber-sumber sejarah mendokumentasikan tentang bangunan pertahanan militer Jepang di kawasan Pasifik dan mungkin termasuk di Hindia Belanda yang akan kita bahas kali ini nanti pembahasan saya mungkin mengerucut ke penelitian yang dilakukan oleh Pak Oktaviyadi dan Pak Iwan di Pananjung Pangandaran jadi akan saya komparasikan dari data-data historis itu seperti apa dan temuan di Pangandaran Pananjung lebih spesifiknya seperti apa ini sumber-sumber tekstual yang mungkin bisa kita akses dan saya pikir ini mudah untuk kita dapatkan dan beruntungnya memang cukup berlimpah dokumentasi-dokumentasi khususnya US Army tentang yang mendeskripsikan bagaimana bentuk pertahanan militer Jepang beberapa sumber yang lumayan penting di sini adalah Teknika Manual Handbook of Japanese Military Force diterbitkan oleh War Departemen tahun 1944 itu mendeskripsikan dengan sangat detail segala bentuk atribut dan sistem yang digunakan Jepang termasuk doktrin militer dan strategi yang mereka terapkan selama Perang Dunia II dan selama ekspansi mereka di Cina dan Mansyuria yang lumayan bisa kita kasih highlight juga penelitian yang dilakukan oleh PILAN di kawasan Peleliu Island dia mengidentifikasi puluhan bahkan mungkin ratusan gua-gua Jepang yang ada di Peleliu dan mengkategorisasikan gua-gua tersebut ini sumber-sumber yang saya gunakan sebagai basis analisis mungkin atau deskripsi yang saya paparkan di presentasi ini satu lagi sumber yang mungkin lumayan penting dan ini mudah diakses adalah studi dari Elliot Geographical Section yang dia menggambarkan kondisi Hindia-Belanda itu lebih berupa dokumentasi pasukan sekutu sebelum mereka masuk ke Hindia-Belanda jadi lumayan detail dan jelas deskripsi-deskripsi mereka tentang kondisi di India-Belanda khususnya dari sisi pertahanan nah mungkin penting juga untuk kita lihat dari aspek geopolitik apa sebetulnya dan bagaimana kita menempatkan Hindia-Belanda dalam kerangka Perang Pasifik bahwa ini tidak lepas dari kebutuhan logistik dan ambisi Jepang untuk menguasai Asia Timur negara-negara Asia Timur raya dan mereka itu melakukan invasi dimulai dari Cina dan untuk invasi itu mereka membutuhkan minyak hal ini yang membuat Hindia-Belanda atau negara-negara di Asia Tenggara yang memang kebetulan bagian dari koloni Eropa itu menjadi penting karena disitulah ada resource yang mendukung upaya perang Jepang dan mendukung ambisi mereka untuk menguasai di Asia lebih umum jika dilihat dari aspek militer ini juga penting penguasaan di Hindia-Belanda dan Asia Tenggara itu untuk memperluas perimeter mereka batas-batas pertahanan mereka sehingga penyerangan dari pihak sekutu itu bisa diantisipasi dan tidak langsung mendarat ke Jepang kira-kira ini kita bisa dudukan Hindia-Belanda dalam konteks geopolitik seperti ini sebagaimana yang terjadi dan umum diketahui bahwa invasi Jepang itu dilakukan dengan sangat cepat kalau istilah di perang dunia itu disebut Bridge Creek jadi dia dilakukan hanya dalam kurang lebih tempo 3 bulan dari akhir 1941 dan mereka sudah sampai ke Hindia-Belanda pada awal 1942 pada kurang lebih bulan Maret mereka sudah bisa menguasai Jawa dan sebetulnya yang jadi menarik untuk lebih diterusuri sebetulnya Battle of Jakarta Sea karena disitulah pertempuran laut di negara kepulauan itu sangat vital dan jejak-jejak pertahanannya itu maka akan sangat penting untuk kita lihat jadi pertahanan nanti yang mungkin ada di pantai itu lebih berupa lapis kedua setelah pertahanan laut yang dilakukan oleh Navy oleh angkatan laut kira-kira ini jadi di Jawa itu takluk paling akhir setelah dari arah utara jadi Jawa itu dinilai sebagai posisi yang penting karena banyak manusia di sana kalau kata Aiko Kurosawa dan itulah yang dimobilisasi untuk Jepang untuk melakukan untuk butuhan perang mereka kira-kira ini armada yang dipimpin oleh si Imamura ada 4.000 personil menurut Om Hockham yang turun ke Hindia Belanda dengan pembagian beberapa divisi dan kira-kira ini yang dikemukakan oleh War Department tentang karakteristik dan doktrin umum yang dimiliki oleh para tentara Jepang mereka uniknya mereka itu tidak mengutamakan pertahanan jadi mereka sangat menjunjung harga diri itu untuk menyerang jadi pertahanan itu cenderung dilakukan sebagai opsi yang belakangan jadi utamakan serangan bahkan ketika bertahan pun mereka harus bisa melakukan upaya penyerangan beberapa poin ini yang saya rangkum itu serangan utama serangan dianggap sebagai salah satu kekuatan utama mereka mereka juga mempunyai keunggulan dalam pertempuran jarak dekat ditandai dengan penggunaan bayonet di senjata-senjata rival mereka inisiatif serangan kemudian kemudian tidak menyukai pertahanan sebetulnya maka pertahanan mereka lebih disebut sebagai pertahanan aktif bertahan tetapi aktif dan mungkin ini juga bisa dilihat sebagai kelebihan dan kekurangan adalah pengabayan faktor ruang dan waktu saya masih belum betul-betul faham tentang ini tapi kemungkinan dari dokumentasi yang dicatat oleh US Army berarti ini mereka bisa kurang memperhitungkan waktu penyerangan jadi bisa dilakukan siang hari malam hari tanpa pertimbangkan waktu dan sebagaimana umumnya taktik militer keseragaman taktik di berbagai divisi nah ini pertahanan aktif berdasarkan peraturan pertempuran Sentokoyo tujuan utama dari pertahanan ini sebetulnya sebanyak mungkin tetap menimbulkan kerugian pada pasukan musuh yang lebih unggul dan menempatkan kekuatan senjata dengan tepat pada medan pertempuran dan di belakang pertahanan demi membuka kemungkinan serangan balik jadi tetap melakukan upaya untuk menguasai medan pertempuran pemilihan posisi pertahanan mengutamakan ke beberapa aspek pertama pengamatan perlindungan medan tembak jalur komunikasi dan rintangan prioritas menekankan pentingnya rintangan anti-tank untuk pertempuran di bagian depan dan bagian samping dan antisipasi musuh menggunakan gas di garis pertahanan utama salah satu yang menarik adalah dari yang didokumenisikan oleh war department di buku tactical and technical trend bahwa keunggulan Jepang adalah kegigihan mereka jadi tentara Amerika bisa menyerang satu dugout atau tempat persembunyian Jepang tapi mereka bisa bertahan walau sudah disemprot api di lontari meriam tapi mereka bisa bertahan 2-3 hari untuk kemudian di hari selanjutnya mereka menyerang balik walaupun dalam kondisi yang buruk dengan yang terluka mereka bisa dengan kondisi badan yang terluka mereka masih mampu mengangkat pedang dan berteriak untuk menyerang tentara musuh nah dari dokumentasi tersebut sebetulnya siapa sih yang bertanggung jawab membuat benteng pertahanan kalau dilihat berdasarkan rekaman War Department Amerika itu di bawah divisi headquarter itu terdapat berbagai unit salah satu unitnya itu adalah engineer unit atau kalau dalam bahasa Jepang dikenal sebagai kobohei atau kobo yang diterjemahkan menjadi corps technique atau unit technique unit ini bukan hanya membangun benteng tapi juga mereka membangun jembatan juga memantau atau mengantisipasi ranjau dan termasuk pembangunan berbagai bentuk bangunan pertahanan seperti bunker pillbox parit dan rintangan yang dirancang untuk memperlambat kemajuan musuh nah unit kobohei ini turut berperan menentukan posisi pengintaian dalam pertahanan bersama dengan komandan divisi dibantu oleh komandan artilleri dan staf perwira lainnya nah ini beberapa capture yang bisa saya dapat engineering unit itu memang ada ini mereka dari war department ini dokumentasi amerika ini menangkap bahwa mereka tetap engineer unit ini tetap dibekali senjata namun tidak terlampau banyak jadi mereka menggunakan light machine gun dan granite discharge atau pelontar granat nah ini ada beberapa bagian dari engineer unit ini termasuk konstruksi termasuk water supply salah satunya juga fortification atau benteng prinsip-prinsip bangunan pertahanan Jepang khususnya untuk bunker itu sangat menyesuaikan dengan situasi taktis di lapangan jadi mereka sangat adaptif dan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar kadang bisa memanfaatkan pohon-pohon palem pohon-pohon kelapa untuk jadikan bangunan pertahanan prinsipnya gali sedalam mungkin dengan posisi serendah mungkin jadi posisi senjata itu posisi tembak bisa rata dengan tanah ini salah satu bunker dengan double day bunker yang menampung dua senapan mesin berat masing-masing dengan sektor tembakan tersendiri secara umum bunker dapat dikatakan berbeda dengan pillbox jika dilihat dari ukurannya dan fondasinya yang bunker itu lebih dangka lebih bawah atau kadang tertutup hampir rata dengan tanah pasifikasi bunker itu ada empat kelas berdasarkan kekuatan dan ketebalan temboknya kelas A memiliki tembok beton setebal 79 cm dan dapat menahan tembakan langsung peluru kaliber 15,2 cm semakin rendah kelasnya semakin rentan si bunker tersebut yang paling rendah itu kelas D hanya mampu menahan senapan mesin dan pecahan kecil peluru meriam dengan tebal dinding 7,8 cm sekitar 8,5 kg semen digunakan untuk setiap kaki kubik beton ketika kerikil dan batu pecah dicampur dengan semen proporsinya adalah 1 semen banding 2 pasir 4 kerikil atau pecahan batu proporsinya adalah 1 semen 3 koral 3 kerikil dan 5 pasir ini yang didokumentasikan oleh Military Military Intelligence Division tahun 1945 selain bunker terdapat juga pillbox pillbox biasanya dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih di atas permukaan dibangun di dekat lokasi-lokasi di mana musuh melarikan diri untuk mencari pelindungan dari situlah pillbox senjata tentara yang ditempatkan di pillbox bisa menembakkan senjata ke musuh yang berlarian beberapa digambarkan memiliki kompartemen menembak bagian belakang untuk pelindungan penyimpanan persediaan dan tempat istirahat untuk tidur sementara parit parit memberikan pelindungan dari tembakan musuh yang berfungsi sebagai posisi pertahanan bagi para prajurit parit juga dibangun untuk jalur komunikasi antara titik-titik pertahanan sehingga lalu lintas infantri yang bergerak diantara parit itu relatif terlindungi dari tembakan musuh sebagaimana kita ketahui di perang dunia dua parit ini sangat penting bahkan dikenal sebagai pertempuran parit cuman dalam perang dunia kedua mungkin kondisinya agak berbeda karena medan pertempurannya yang jauh lebih kompleks ini selain parit ada juga dog out atau kalau di kita bisa disebut ceruk biasanya ceruk-ceruk ini ada di setanjang atau di sekitar parit-parit untuk tempat beristirahat para prajurit di perang dunia satu dog out ini bisa jauh lebih rumit karena bisa menjadi sebuah ruangan khusus yang tersedia berbagai peralatan tempat istirahat termasuk tempat tidur bisa kita lihat di film The Quiet of Western Foreign itu dog out mereka lebih rumit selain dog out ada juga foxhole mungkin bisa kita terjemahkan sebagai lubang senapan ada posisi pertahanan yang lebih dangkal dan lebih kecil digali oleh prajurit perorangan atau kelompok kecil ini dia menggali untuk satu orang personil dan ini beberapa kategori gua yang dilakukan oleh penelitian oleh Pilan tahun 1945 Pilan membagi dua kategori gua gua angkatan laut Jepang di pulau Peleliu dan gua angkatan darat dengan dia mendeskripsikan berdasarkan huruf jadi ada huruf untuk gua angkatan laut Y H U E T L dan I gua angkatan darat di samudera pasifik J Y U dan I dan W tipe-tipe ini biasanya digunakan memiliki fungsi-fungsi tersendiri seperti pos komando untuk tipe H tipe E sebagai shelter tipe W sebagai rumah sakit atau selektor tempat istirahat tipe U dan tipe Y digunakan untuk pertempuran di gua-gua ini juga ada ceruk-ceruk seperti bisa dilihat di sebelah sini tipe U itu ada ceruk-ceruk kecil di pinggir-pinggirannya tipe I juga ada ceruk tipe J juga nah ini biasanya digunakan untuk personil untuk beristirahat nah ini layout secara umum yang termuat di war department ini yang cukup menarik bahwa paling seminimal-minimalnya mereka memiliki waktu 2 sampai 3 jam untuk menggariparit dan untuk membangun menentukan posisi-posisi pertahanan yang strategis sesuai dengan lokasi pengamatan dan bidang tembak biasanya bidang tembak ini mengikuti makanan prioritas yang saling bersilangan dan di sebelah kanan bisa dilihat sistem pertahanan yang dibangun selama 56 jam dan yang terakhir di sebelah bawah ini yang jauh lebih kompleks setelah dibangun kurang lebih selama 4 minggu dengan bagian-bagian meliputi kawat penghalang bidang tembak pilsbok sparit dan rute evakuasi jika terdesak untuk terdesak untuk mundur dan biasanya di paling belakang itu pusat komando yang paling depan biasanya diisi oleh infanteri yang memegang rival dengan senjata yang cenderung lebih sederhana seperti rival dan pistol semakin rumit semakin rumit persenjataannya biasanya ditaruh semakin di belakang ini fungsi parit untuk jalur komunikasi antar titik-titik pertahanan ini gambaran dari Roger and Chair tentang posisi senjata dan biasanya paling depan para infanteri yang biasanya lebih dulu digugur gitu dikorbankan karena posisinya di medan paling depan dengan pistol standar rival dan light machine gun semakin kebelakang biasanya semakin rumit dan dioperasikan oleh beberapa orang atau dalam satu unit ini sedikit gambaran tentang senjata yang didokumentiskan oleh world department dari rival yang paling sederhana sampai ke model anti-aircraft atau anti-tank otomatik cannon yang cenderung ditempatkan di garis belakang granat discharge mortir dan anti-tank rifle organisasi posisi menentuk prioritasnya itu ada empat titik utama pada garis pertahanan bidang tembak perintangan dan empat komunikasi parit dan shelter jadi mereka paling awal itu menentukan titik-titik utama pada garis pertahanan kemudian menentukan bidang tembak yang biasanya saling bersilangan satu dengan yang lain jadi susah untuk musuh menghindar dari tembakan ini divisi biasanya yang terlibat memakan waktu sekitar tiga jam atau setengah hari untuk menyelesaikan perorganisasian di lapangan tiga jam dianggap sekai waktu minimum yang dibutuhkan untuk mengatur sistem parit di medan manuver pasukan selalu siap untuk meninggalkan sistem tembakan infantri yang telah diatur untuk melakukan penyerangan dengan bayonet jadi ketika kondisinya terdesak dan karena prinsip Jepang itu serangan ya opsi yang diambil itu melakukan serangan jarak dekat dengan bayonet nah ini salah satu contoh pertahanan pantai di Buna Papua Nugini jadi terlihat banyak bunker dan pillbox di bagian depan pantai konsep pertahanan Jepang pada dasarnya bersifat ofensif jadi musuh harus diserang dan dihancurkan sebelum mendarat atau sebelum mencapai garis pertahanan zona pertahanan terletak di seluruh pulau utama untuk menjaga area strategis dan sebetulnya karena pertempuran kemungkinan bakal terjadi di laut terlebih dahulu maka tanggung jawab utama sebetulnya adalah dari angkatan laut atau NEVI nah ini 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 salah satu pertahanan yang ditemukan dan dilakukan penelitian oleh Balar Jabar tahun 2014 di bawah penelitiannya Pak Oki di pertahanan di Pananjung Pangandaran tepatnya di di antara Teluk De Vries dan Mauritsbay ini posisinya tepat di leher antara dua Teluk jadi sangat strategis untuk melihat ke laut sebelah timur dan barat Teluk Pananjung ini penting karena bukan dari resourcenya tetapi dari kemungkinan dari akses transportasi yang bisa langsung menempuh hingga ke Bandung hingga ke Pulau Jawa Barat di pos-pos kota-kota penting di Jawa Barat sekitar Teluk De Vries Pak Rigi sempat direncanakan sebagai wilayah imigran bagi penduduk Jawa pada 1913 pada masa Hindia Belanda Pananjung sudah dikenal sebagai salah satu tujuan wisata sehingga perusahaan kereta api pernah membangun rute kereta yang dapat ditempuh dari Batavia hingga pengandaran hal ini memungkinkan transport yang strategis dari Pananjung ke pusat-pusat kota jalur kereta tersebut dibangun menghidupkan ekonomi wilayah riangan Tenggara di sekitar Banjar dan Pananjung sebelum pecah Perang Dunia II militer Belanda masih menyebut wilayah pengandaran sebagai Dirk De Vries Bay dan Mauritius Bay kenapa pertahanan Jepang dibangun di Pananjung setidaknya ada beberapa faktor yang bisa kami kemukakan bahwa tipe semenanjung yang cekung dan pantai yang berpasir menjadikan wilayah ini ideal untuk berlabuhnya angkatan laut kedua Pananjung memiliki posisi yang strategis dalam melihat arah pandang ke laut selatan baik dari Teluk De Vries maupun dari Marutius Bay ketiga tentara Jepang perlu mengantisipasi serangan sekutu dari arah laut selatan dari Kamudera Hindia pertahanan Pananjung ini dapat menjadi salah satu pos pantau untuk mengamati pergerakan tentara sekutu dengan jalur transportasi kereta yang dapat menjangkau hingga ke pusat-pusat kota di Jawa Barat Pananjung menjadi gerbang masuk bisa menjadi gerbang masuk Jawa Barat dari alas Selatan keberadaan pertahanan militer Jepang ini cukup penting untuk memutus pelarian Belanda yang hendak ke Australia melalui Pulau Christmas yang berjarak 150 mil dari Pananjung nah ini foto udara dari kawasan maaf mas hari sedia potong sedikit mungkin bisa dipercepat oh iya baik-baik maaf terima kasih ini foto udaranya dan ini layoutnya ada parit dan ceruk-ceruk jadi ada banter parit dan ceruk yang saling terhubung satu dengan lainnya ini bentuknya di Bukit Cagar Alam ada ceruk dugout dan bunker kemudian ini foto udara dari kawasan Bukit Pasir Putih Pangandaran nah ini denahnya selain dari selain dari parit terdapat juga ceruk dan struktur struktur yang kemungkinan digunakan untuk menyimpan alat berat atau artileri ini bentuk strukturnya di Bukit Pasir Putih ini foto udara di kawasan Badetoratu Pangandaran terdapat lima bangker bentuk bangkernya di Badetoratu sebagian besar adalah bangker dan terakhir gua di kawasan Lembah Putri dengan denah seperti ini yang berbentuk huruf U J dan I kemungkinan digunakan untuk menyimpan logistik ini bentuknya terima kasih atas kesempatannya saya kembalikan ke Mbak Hasrianti terima kasih Naseri pemaparan yang sangat menarik namun sayang sekali karena waktu yang sangat terbatas jadi dicukupkan untuk selanjutnya kami undang kembali Bapak Andreo Huay untuk dapat memaparkan materinya apa Pak Andreo masih ada siap Ibu masih ada kami persilahkan Pak bisa dengar Ibu iya sangat jelas Pak bisa dengar Ibu suara saya ya sangat jelas Pak oke ya saya akan memulai saja terima kasih mohon maaf atas kesalahan teknis dari laptop saya sehingga masalah mic-nya sedikit termasalah untuk itu saya akan memulai presentasi saya di hari ini mohon maaf Ibu bisa dibantu dengan materinya bisa dimohon kepada panitia untuk dapat membantu share screen bisa atau saya share saja dari sini boleh mohon maaf itu Ibu bisa dibantu ya slide-nya mohon dibantu mohon panitia baik sebentar Bapak oke terima kasih Pak Iqmana dan Ibu oke terima kasih Pak Iqmana dan Ibu Asrianti terima kasih juga kepada Kepala OR dan Kepala PR Pak Irfan yang telah memberikan kesempatan untuk saya presentasi di hari ini terima kasih mungkin presentasi saya tema saya di hari ini akan sedikit berbeda tema saya tentang prasaksi di Benteng Victoria hal ini saya sengaja untuk melakukan suatu tantangan menjalani suatu tantangan khusus untuk perihal ini karena kondisi Benteng Victoria berdasarkan tinjauan arsip atau foto-foto lama masih bisa didikmati dari khusus untuk konstruksinya atau bangunannya berupa bentuk bangunan kolonialnya bangunan benteng seperti apa namun menjadi satu masalah karena prasasti atau inskripsi yang ada di dalam prasasti yang terdapat di Benteng Victoria cukup mengurangi suatu pengurangan atau menjadi suatu kehilangan yang sedikit sehingga saya terpaksa menjadikan tangan untuk mengangkat kembali topik ini tema ini judul ini untuk dibagikan sebagai informasi bagi Bapak Ibu terima kasih boleh next Pak ikmana next nah benteng Victoria terapet di kota Ambon Provinsi Maluku benteng Victoria adalah benteng yang dibangun oleh Portugis namun di masa kemudian diambil alih oleh Belanda dalam lini PC yang didirikan atau masuk di Indonesia pada tahun 1602 oke next Pak nah ini adalah peta lama dari benteng Victoria dapat dilihat Bapak Ibu di bagian utara ada terapet benteng Victoria mungkin selainnya terlalu kelihatan untuk detail informasi yang diberikan namun bisa dilihat paling bawah bagian utara adalah terapet benteng Victoria yang terapet di pinggiran pantai sebeg utara atau di dalam tulisan-tulisan baik oleh sejarah Maluku biasanya ditulis benteng Victoria adalah atau disebut sebagai benteng kota Laha menurut beberapa sejarawan penulis-penulis terdahulu benteng Victoria adalah disebut juga benteng kota Laha karena terdapat di teluk kota Laha namun pada saat suatu saat ketika saya melakukan penultian bersama rekan saya di waktu itu saya sudah lupa tahun berapa ketika melakukan penultian di wilayah Maluku Utara ada terdapat beberapa marga di sana marga asli orang Maluku Utara di daerah Kabupaten Halmera Selatan ada disebut marga kota Laha ketika saya menanyakan kepada mereka apa arti dari kota Laha mereka menyampaikan kepada saya kota Laha adalah kota yang indah hal ini tidak bisa dilepas-pisakan bahwa pengaruh kerajaan Ternate cukup mempengaruhi bahasa budaya di orang khususnya di Pulau Ambon atau masyarakat kota Ambon pada masa itu sehingga pengaruh bahasa cukup mempengaruhi sehingga mungkin atau jika saya mengatakan mungkin saja kota Laha adalah artinya kota yang indah karena kalau dilihat dari secara geografi letak strategisnya letak geografinya kota Laha atau Banten Victoria tidak terdapat di depan atau tidak terletak di teluk dari desa Laha hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak 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 boleh next Pak boleh next Pak next nah hal ini selaras dengan salah satu orang dari komendan Benteng di India dalam kunjungannya ke kota Ambon pada tahun 1996 dia menulis laporan perjalanannya the parents of Amboina in almost every point of view is very beautiful the bayuan of the finished in nature nah dari bahasa Ternati hal ini seperti yang saya sampaikan kota Laha bisa selaras dengan apa yang disampaikan oleh atau pengalaman yang disampaikan oleh Komendan Benteng Maras di India oke Pak next nah saya langsung saja dengan prasasti karena kalau berbicara tentang sejarah Benteng Victoria mungkin sudah banyak ditulis jadi saya menulis dari atau mencoba tantangan baru untuk melihat dari suatu segi bentuk pertahanan atau prasasti yang ada di dalam Benteng karena ini menjadi suatu masalah yang terjadi terupdate pada saat ini dalam kondisi Benteng oke next Pak gimana nah ada beberapa prasasti yang ada di dalam Benteng penelitian yang dilakukan oleh saya dalam hal ini ini adalah penelitian secara mandiri atau bukan penelitian yang dibiayai sehingga ini adalah suatu kunjungan saya saja sekedar mengisi waktu kosong dari kunjungan saya ada beberapa yang terjadi masalah dalam penulisan prasasti yang ada dalam Benteng Victoria hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau tentang naskah naskah Belanda yang dipelajari sehingga tulisan di prasasti pada saat ini yang ada di Benteng Victoria menjadi sesuatu yang buram yang kabur yang mungkin jika orang yang kurang mengerti tentang naskah sejarah atau mempelajari tentang sejarah mungkin akan percaya atau terpengaruh dengan apa yang ada pada tulisan yang ada di dalam prasasti dalam Benteng Victoria untuk itu saat ini saya coba menginformasikan kepada Bapak Ibu supaya sekiranya melalui informasi yang saya sampaikan pada saat ini bisa menjadi bahan informasi dan rujukan dan pertimbangan bagi Bapak Ibu jika suatu saat nanti datang ke Kota Amon untuk mengunjungi Benteng Victoria atau membaca buku tentang Benteng Victoria atau mencari informasi tentang Benteng Victoria atau dalam kegiatan apapun oke saya lanjut saja dalam prasasti ini seperti judul yang saya sampaikan ini adalah suatu tinjauan awal sehingga ada beberapa yang saya lihat dan saya menyesuaikan komparasi dengan naskah yang saya punya masih ada yang cukup meragukan sehingga yang cukup meyakinkan saja yang saya sampaikan di sini oke untuk prasasti ini terdapat di dalam lorong di pintu gerbang dari Benteng Victoria di bagian laut oke pada salah satu prasasti ditulis mohon maaf saya tidak baca bahasa Belandanya jangan sampai salah saya baca pengertiannya atau terjemahannya saja dibawah pemerintah yang mulia yang terhormat Tuan Reiner Gubernur Jeneral Hindia Belanda dan yang terhormat Tuan Bernadus Van Pleuren Gubernur dan Direktur Provinsi Ambon di bawah pengawasan Kapten Letnan Militer Van Gereke pada tahun 1778 oke mungkin prasasti ini ketika orang berbicara ketika prasasti ini dilihat pasti banyak orang bertanya bahwa ini siapa kenapa sampai prasastinya ditulis seperti ini untuk itu saya mencoba menggambarkan dari isi prasasti ini karena mungkin ini adalah kali pertama karena saya melihat beberapa saya coba-coba cari tulisan-tulisan tentang penelitian tentang prasasti belum pernah yang melakukan tentang hal ini jadi untuk itu menjadi satu tantangan bagi saya untuk belajar prasasti lewat naskah-naskah Belanda kuno oke Renard de Klet adalah gubernur India-Belanda di Meluku pada saat itu beradu sepulang pleuren dan Lieutenant Militer Van Gereke adalah pada tahun Seribut Jero-Selam Penelam Lieutenant Militer Van Gereke datang ke Meluku khususnya datang ke Kota Ambon berlayar dengan kapal Lens Velvaren untuk Amsterdam Chamber hanya dia ini Lieutenant Gereke adalah seorang insinyur benteng dan ditempatkan sebagai benteng dan ditempatkan sebagai kapten di benteng Victoria oke next Pak Pak Hikmanan Pak Hikmanan Pak Sasti kemudian menceritakan terjemahkannya bahwa di bawah pimpinan yang mulia dan terhormat Tuan Petrus Albertus Van Der Para Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan yang terhormat Tuan Henrik Breton Dewan Hindia Belanda menjabat Gubernur dan Direktur Provinsi Ambon pekerjaan luar ini dimulai dan diselesaikan oleh Insinyur Hans Ernst Van Wagner pada tahun 1770 nah Henrik Breton adalah seorang Amsterdamer dia datang ke Ambon dengan kapal Magdalena pada tahun 1736 ia setelah melewati pangkat-pangkat terendah pertama kali ia menjadi Gubernur Ternate yang mana dipegangnya kurang dari setahun hanya setahun saja pada tahun 1766 sampai 1767 kemudian ia menjadi Gubernur Amboina pada tahun 1767 sampai 1770 dia kemudian ketika dia menyelesaikan masa jabatannya di Ambon pada saat itu dia menjadi Dewan Ordinaire dia ke Batavia atau Jakarta dia menjadi Dewan pertama dari dan Direktur General Perdagangan sebuah jabatan tertinggi setelah Gubernur General nah kemudian tentang Petrus Albertus Van der Parra ia adalah Gubernur di Ambon pada saat itu ia punya hubungan yang dekat sekali dengan Henrik Bretton karena putri dari Henrik Bretton menikah dengan anak dari Petrus Van der Parra yang menjadi Gubernur Ambon pada saat itu oke next Pak Sigmana next Pak Terjemahan berikut adalah pemerintahan ini dibangun oleh pemerintah tertinggi pimpinan Paduka Yang Mulia Wilhelm Arnold Lating Gubernur General Hindia Belanda dan Paduka Yang Mulia Tuan Adrian Debo Gubernur dan Direktur Provinsi Ambon dan selanjutnya pemasangan proses di batu pertama ini diletakkan oleh Adrian Burger Debo kepada seorang anak dari Tuan yang tertera di atas pada tanggal 4 April 1785 oleh kebijakan dan pengawasan dari Gabriel Niklas Van Greke Kapten Militer antara tahun 1785 dan 1886 nah Adrian Debo ini ia adalah penerus dari Bernarius Van Pleren dan memerintah sebagai Gubernur Ambon dari tahun 1785 sampai 1788 ia pernah bekerja di berbagai kementerian termasuk sebagai pedagang muda dan Wakil Panitra pertama Sekretari Jeneral hal ini sangat menarik tulisan pada atau inskrisi yang terapet pada proses ini karena Pak Naskah yang saya temui disebut tahun 1785 dan 86 namun seperti tadi yang saya sebutkan bahwa mungkin karena kurangnya pengetahuan tentang sejarah atau kurang mempelajari tentang naskah sejarah sehingga ada kesalahan yang cukup signifikan sehingga seharusnya seperti Bapak Ibu lihat pada angka tahun yang tertera di prasasti yang ada di Benteng Victoria pada saat ini adalah tulisan 1783 dan 1786 menjadi satu kesalahan karena 1783 adalah sesuatu yang mungkin agak keliru karena seharusnya tahun yang benar adalah 1785 hal ini disebabkan oleh akibat ausnya tulisan yang tertera pada prasasti atau inskripsi yang ada pada prasasti prasasti dalam benteng sehingga saya sebutkan bahwa tulisan akibat dari kurangnya pengetahuan sejarah sehingga menulis sesuatu yang cukup keliru mendebak-rebak ketika angka di belakangnya hilang mungkin pelaku atau orang yang melakukan penulisan kembali menulis kembali mungkin melihat angka ini mirip dengan angka tiga tetapi seharusnya angka sebenarnya itu adalah lima sehingga ada sebuah kesalahan yang cukup keliru hal inilah menjadi pemicu bagi saya untuk menjadi satu tantangan untuk mencoba untuk meluruskan inskripsi pada prasasti yang ada di Bente Victoria dan masih ada lagi beberapa kesalahan yang saya temukan ketika saya mencoba komparasi dengan naskah kolonial naskah naskah belanda kuno yang saya punya tentang Bente Victoria dan saya menemukan hal itu oke next baik mana nah kemudian terjemahan berikut kedua ruang jaga dibangun di bawah pemerintahan dari yang mulia yang terhormat Rainer de Kler Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan seterusnya dan yang terhormat Bernadus Van Ploren Gubernur dan Direktur dari Provinsi Amboina di bawah pengawasan dari Kapten Lieutenant Militer Van Gereke pada tahun 1778 dan 1779 oke disini tulisannya benar tidak ada sesuatu yang salah cuma saya mencoba mengembarkan mengembarkan tentang siapa ini Rainer de Klerk ia adalah Venerus dari Gubernur Amboina Provinsi Amboina pada saat itu ia mengganti oke lanjut Pak Hikmana nah inilah muncul kembali suatu kesalahan yang cukup signifikan yang dilakukan oleh orang yang menulis kembali atau mereplika kembali tulisan yang ada pada prasasti oke saya coba terjemahkan mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihat juga tulisan Belanda yang aslinya di sebelah kiri untuk komparasi saya membaca terjemahannya di bawah pemerintahan yang mulia dan yang terhormat Petrus Albertus Vanerpara Gubernur Jenderal India Belanda dan yang terhormat Bernadus Van Florent Gubernur dan Direktur dari Provinsi Amboina oleh Insinyur Wagner tahun 1775 seperti yang Bapak Ibu lihat pada tulisan yang pada naskah Belanda yang saya punya yang di sebelah kiri itu cukup berbanding terbalik atau berbeda dengan tulisan yang ada pada prasasti yang ada tertulis di dalam Bente Victoria saat ini hal itu bisa dilihat pada nama dari Petrus Albertus Van der Hoor pada prasasti yang ditulis saat ini yang ada yang terangkat di Bente Victoria ditulis dengan nama Petrus Albertus Van der Hoor nah menjadi suatu kesalahan atau kekeliruan karena seharusnya yang ditulis atau yang sebenarnya harus ditulis Van der Hoor bukan Van der Hoor nah ini menjadi suatu suatu masalah beberapa masalah yang seperti saya sebutkan akan menjadi menjadi suatu masalah sampai saat ini mungkin bagi itu seperti saya sudah sampaikan mungkin bagi orang yang tidak mempelajari tentang pengetahuan sejarah atau naskah sejarah pasti akan dipercayai atau pasti mengikuti apa yang ditulis oleh atau mengikuti deskripsi yang ada tertulis pada prasasti yang ada di Bente Victoria pada saat ini untuk itu saya coba menginformasikan supaya Bapak Ibu yang mungkin ada saat ini bisa mengetahui dan bisa meneruskan kepada siapapun oke Bapak Ibu mana boleh dilanjutkan kemudian di bawah pemerintahan yang agung dan mulia yang terhormat Petrus Albertus Van der Parra Gubernur Gubernur General India Belanda dan yang mulia dan yang terhormat John Abraham Van der Parra Gubernur dan Direktur Provinsi Amboina Gunang Senjata ini dibangun oleh Hans Ernst von Wagner nah ketika Bapak Ibu kembali ke prasasti sebelumnya memang ada tulisan Van der Parra tapi namanya berbeda seharusnya itu yang yang tadi disebut Van der Parra kalau yang ini benar tulisannya Van der Parra ini benar mohon maaf Pak Andri saya potong sedikit mungkin bisa dipercepat Pak oke boleh next Pak Iqmana boleh next Pak Iqmana nah ini adalah dari naskah yang naskah kuno yang saya boleh back dulu kembali Pak Iqmana boleh kembali back oke dari naskah yang saya punya saya coba mengambarkan Benteng Victoria tentang konstruksinya atau kondisi bangunan dari Benteng menurut Komisaris Giles pada tahun 1927 yang mendeskripsikan tentang kastil Victoria Benteng ini terletak di pantai di mana sebuah kapal dengan kemampuan yang sama artinya dengan kapal dengan ukuran yang sama berlabu dan aman dari tembakan karena ada tempat berlabu yang baik mengarah ke tikungan yang dalam di mana kapal-kapal berlindung dari angin kencang yang datang dari arah manapun siwap kanal yang mengilingi benteng atau kastil di di oleh binding dan kapur pada benteng yang indah tetapi yang ke arah darat adalah agak lebih besar dan ke arah laut dibangun lebih tinggi diisi dengan tanah dan sekitarnya ditupi dengan benteng kecuali diisi laut diantara benteng laut berdiri sebuah rumah besar yang dijangkau dari satu bendeng ke benteng lainnya disanalah gubernur yang mulia kepala pedagang dan lainnya bermungkin di situ karena di dalam benteng viktoria juga terdapat barak di dalam benteng viktoria terdapat barak ada kantor pertahanan sebagai gudang semuanya ada di dalam benteng seperti rincian yang ada di keterangan yang ada di keterangan selanjutnya ketika kemarin bersama tim penelitian saya bersyukur dengan tim penelitian tentang multikulturalisme yang sementara ini sementara berjalan saya mencoba untuk mendiskusikan tentang makna dari prasasi yang prasasi bagian luar yang ada di gerbang bagian laut benteng viktoria ini adalah gambar tahun 1902 oke baik kemana boleh next next baik mana nah ini adalah kondisi terkini ketika minggu kemarin boleh back dulu baik mana back dulu boleh kembali baik mana nah ini adalah gambar kondisi terkini dari kondisi benteng viktoria yang ada pada saat ini ini adalah bentuk dari gerbang boleh back dulu baik mana gerbang laut dari benteng viktoria bapak ibu bapak ibu bisa melihat ada tiga logo tiga di sebelah kiri dan tiga di sebelah kanan inilah enam menggambarkan enam wilayah dari enam wilayah dari VOC pada gambar sebelah atas adalah gambar dari kapal datang VOC dengan dengan ting layarnya adalah diilustrasi sebagai mirial dan bisa dilihat pada bagian tengah di atas tulisan VOC adalah gambar singa ke enam wilayah itu adalah wilayah bagian dari wilayah bagian kekosan dari di Belanda oke baik mana boleh next next baik mana nah di kedua ini jelasannya mungkin saya singkat saja di kedua sisi terdapat lambang Amsterdam Horn Enquisen Selan Rotterdam dan Delft dalam warna-warna heraldic sedangkan bagian depan menunjukkan lambang kompeni yaitu kapal layar yang belayar ke kanan dikelilingi oleh tulisan Iterligion Kenda Ut Cepta di bawah namanya Victoria Enno diantaranya masih ditambahkan singa Belanda dengan engkatan panah dan monogram kompeni lambang warna-warni sebuah kapal monogram yang pernah terkenal di seluruh dunia dan singa yang kecil pada bagian depan padan kapal serta Miriam yang digunakan sebagai tiap pada naskah ini yang saya coba komparasi saya hanya menemukan atau mengetahui tiga konsep dari lambang dari enam lambang yang ada pada tiga logo yang ada di sebelah kiri-kanan dari gerbang bagian laut Bantai Victoria namun tiga lainnya saya masih cukup meragukan ini akibat ini mungkin karena pengaruh dari atau sedikit keliruan pada gambar yang ada di gerbang bagian laut sehingga itu cukup mengaruhi sehingga ini menjadi suatu tantangan mungkin 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 ini akan menjadi suatu penelitian yang menantang bagi saya untuk mengulik lagi lebih dalam tentang prasasti yang ada di Bantai Victoria karena seperti gerbang bagian darat pada tahun disebut dalam pada tahun 1776 itu akibat gempanya sangat dasyat sehingga gerbangnya runtuh hanya tertinggal gerbang bagian laut sehingga ada beberapa tulisan atau tulisan prasasti yang sudah ada tulisannya tulisan dan maknanya namun saya tidak mengetahui ini posisinya di gerbang di tiang sebelah mana atau badan atau badan gerbang pintu masuk sebelah mana saya tidak tahu jadi ini menjadi suatu PR bagi saya menjadi suatu tantangan bagi saya untuk lebih mengulik lagi tentang prasasti yang ada di dalam benteng New Victoria oke terima kasih baik mana terima kasih Bapak Ibu semoga informasi yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat terima kasih terima kasih banyak Pak Andriel menarik sekali tadi materi mengenai prasasti di benteng Victoria begitu juga dengan semua materi yang dibawakan oleh seluruh narasumber sangat menarik dan tentunya ada cukup banyak informasi dan pengetahuan baru terkait bangunan-bangunan pertahanan masa kolonial khususnya Belanda dan Jepang terkhusus di daerah Maluku Papua Sulawesi Jawa dan Indonesia pada umumnya selanjutnya sebelum kita memasuki sesi diskusi kami ingin mengundang dengan hormat Ibu Dr. Jan Francis dari Presiden University untuk memberikan sedikit tanggapan apakah Ibu Jan sudah hadir di ruang Zoom ini jika memang belum atau tidak ada saya langsung saja persilahkan kepada Bapak Samuel Michiel Patimena untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan silakan Pak ya terima kasih Ibu Khasrianti izin saya tidak bisa menghidupkan kamera karena disini jaringannya sedang buruk kebetulan saya lebih berfokus pada dua materi terakhir tentang militer pertahanan militer Jepang di pantai Paca Perang Dunia Kedua dan Pak Andreh Wai kebetulan saya orang Maluku saya pernah menuliskan tentang Benseng Victoria juga tapi dalam pengembangan berbasis triple bottom line ketika seminar Nasional Balai Arkeologi Jawa Barat tahun 2021 yang panitianya ada bahkan binada yang sekarang sudah pindah ke Jogja itu banyak banyak sekali kenapa wisatawan saya lebih saya lebih ke arah pengembangan Pak Andreh sorry karena benteng itu sampai sekarang masih dijadikan kawasan militer dan susah sangat susah sekali diakses oleh masyarakat baik itu peneliti maupun wisatawan ketika saya melihat konsentrasi Pak Andreh untuk melihat benteng ini lebih baik digunakan hermonotika paham hermonotika atau konsep hermonotika untuk mengertikan prasasi-prasasi tersebut sebab kalau mau kita ini banyak sekali benteng itu yang sudah dirubah prasasasinya itu mengalami perubahan tanggal akibat kesalahpahaman sejarah yang terjadi baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri kemudian saya ingin menanyakan tujuan pembuatan paper Pak Andreh ini untuk apa sebab saya belum melihat tujuan atau ruang lingkup dari materi yang disampaikan oleh Pak Andreh mungkin bisa dikaji lebih lagi saran saya berdasarkan apa yang saya ketahui kemudian untuk yang sebelumnya membahas tentang militer di lepas pantai itu pertahanan militer kalau kami di Maluku kalau nggak salah Pak Andreh saya juga yang pernah meneliti tentang bangunan-bangunan benteng bukan bangunan benteng tapi bangunan Jepang yang digunakan itu banyak sekali menampilkan pillbox dari bandara sampai ke bagian Amahusur di Ambon karena kebetulan Ambon juga masuk dalam kawasan Perang Asia Pasifik yang banyak memakan korban tentara-tentara dari Australia bahkan sampai sekarang dapat dilihat Ambon simetri war korban perang Asia Pasifik yang ada di Ambon tapi mungkin ini menjadi pelajaran bagi kami juga warga Ambon dan Maluku untuk melihat bagaimana dari satu bagian pertahanan ke bagian yang lain karena banyak mengalami degradasi akibat mungkin abrasi ataupun ada ketidaktahuan sejarah yang mungkin seperti itu saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih atas pertanyaan dan tangkapannya Pak Samuel bagaimana Pak Andrew mungkin bisa langsung ditangkapi ya terima kasih Pak Michael terima kasih saya mencoba jawab langsung pertanyaan dari Pak Michael Watimena untuk tujuan dari paper yang saya atau presentasi saya di hari ini seperti tadi yang saya sampaikan menulis atau meneliti tentang Bente Victoria jika melihat dari latar belakang sejarah atau konstruksi bangunan bentuk bangunan itu masih bisa ditemui atau mudah didapati melalui googling atau lihat versi-versi lainnya itu masih mudah didapati namun berbicara tentang prasasti ini menjadi suatu masalah penting tantangan tersendiri karena melihat kondisi prasasti yang ada di Bente Victoria yang saya sampaikan mungkin akibat pengetahuan sejarah sehingga prasasti tersebut sudah mengalami perubahan makna dalam hal ini berbicara tentang sejarah tahun itu sangat penting angka tahun itu sangat penting atau nama itu sangat penting adalah unsur utama di dalam atau bercerita tentang sejarah atau mengungkap sesuatu kondisi atau kejadian sehingga ini menjadi suatu masalah utama sehingga sekiranya melalui informasi yang saya sampaikan saat ini bisa menjadi bahan pengetahuan atau informasi baru bagi Bapak Ibu yang tertarik atau mengunjungi atau pernah mengunjungi Bente Victoria terima kasih terima kasih Pak Andri bagaimana Pak Samuel apakah sudah jelas terima kasih Pak Andri mungkin nanti saya akan diskusi dengan Pak Andri di kantor terima kasih Ibu Baik selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di ruang sum di chat sum yang pertama dari Pak Bambang Sugianto untuk ditujukan untuk Ibu Sonja terkait dengan potensi artiologi sejarah Pulau Diam apakah sudah meninjau kawasan bangunan kuno yang sekarang dijadikan markas TNI Angkatan Laut yang diperkirakan merupakan peninggalan pertahanan Belanda kemudian untuk Mas Hari jika memang Jepang memegang prinsip pertahanan terbaik adalah penyerangan apakah hal ini akan berpengaruh besar pada kondisi bangunan pertahanan dan fasilitas lainnya yang dibangun oleh Jepang selanjutnya untuk Pak Andri bagaimana penanganan benteng Victoria saat ini dan bagaimana peran pemerintah daerah terhadap bangunan tersebut pertama saya persilakan kepada Ibu Sonia untuk dapat menanggapi silakan Ibu Sonia Ibu Sonia selesai dengar iya jelas ibu 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 maaf maaf suaranya putus-putus ibu 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 headset dulu ibu ibu Pada saat kami melakukan penelitian di daerah angkatan awus Memang kami ada mendata beberapa peninggalan Belanda Yang ada di situ, beberapa barak dan asrama dan kantor Tetapi karena saat itu fokus kami lebih ke peninggalan Tandunya kedua, sehingga itu hanya menjadi catatan bagi kami Rekomendasi kami untuk akan melakukan penelitian lanjutan di situ Namun kami tidak melakukan penelitian lanjutan lagi Karena kami telah berpindah Terus di wilayah angkatan laut ini juga selai bangker Di situ ada lapangan pesawat Karena ada tiga lapangan pesawat Jadi di biak, salah satunya di angkatan laut itu sendiri Sama dengan beberapa bangker yang kami temukan Untuk itu informasi tentang peninggalan Belanda Itu juga banyak sekali yang terdata Cuma kami tidak mengambilnya secara detail Karena itu tadi fokus kami lebih ke peninggalan perang dunia kedua Mungkin itu saja Pak Oke Terima kasih Terima kasih Bu Sonia Selanjutnya dipersilakan kepada Mas Hari Baik Untuk pertanyaan Pak Bambang Tadi hubungan antara prinsip menyerang dengan kondisi bangunan pertahanan mungkin Saya sebetulnya tidak bisa menjawab pasti bahwa Apakah itu direpresentasikan oleh bentuk bangunannya Bahwa Jepang mengenamakan menyerang Hanya saja Kalau saya lihat di dokumen yang tertulis di Teknikal book Handbook Militer Jepang itu Dijelaskan bahwa secara prinsip sebetulnya Sistem pertahanannya sama dengan Militer-militer yang lain Dalam hal ini mungkin Di Amerika atau Jerman Hanya saja Itu bisa dicerminkan dari Catatan Catatan yang didokumentasikan Agresivitas Para tentara Jepang Jadi apakah ada hubungan Prinsip menyerang dengan bangunan Saya tidak bisa Menyatakan pasti itu berhubungan Cuma mungkin Titik berangkat Titik fokus dari bangunan pertahanan Jepang dengan Jerman Misalnya Jerman lebih Menaruh pada kompleksitas Bangunannya Kalau misalnya Jerman itu Memakai Meriam di Pillbox yang mereka bangun Sementara Jepang tidak Jadi Secara umum sih itu Kalau yang Bisa saya Kemukakan Tapi Lebih detailnya saya Masih belum tahu Seperti itu Mbak Hasriati Hama Pak Bambang Terima kasih Terima kasih Mas Hari Selanjutnya Pak Andrew Silahkan Pak Ya terima kasih Ibu Terima kasih Pak Bambang Semoga masih dalam keadaan Sian bersama Ibu Di Banjarmasin Saya mencoba Menjawab pertanyaan dari Pak Bambang Terkait dengan Kondisi terkini Bintang Victoria Tentang pengelolaannya Sesuai informasi yang Atau berita yang Saya dapatkan Bahwa pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Melalui Bapak Dirjen Kebudayaan Pada saat itu Pak Himal Farid Telah Telah memberikan Sertifikat Bintang Victoria Dalam statusnya Sebagai Cagar berayat Tingkat Nasional Namun Hal terkini Yang terjadi Di saat ini Di tahun 2023 Kondisinya Menurut saya Masih berjalan Di tempat Dalam hal ini Pihak Kodam 16 Patimura Masih mengusai Benteng Di Victoria Sehingga seperti Apa yang tadi Disebutkan oleh Bapak Michael Wattimena Masyarakat biasa Atau orang yang Tidak berkembingan Sangat sulit Sangat sulit sekali Untuk mengakses Benteng di Victoria Seperti itu Pak Bambang Itu isu yang saya Bisa sampaikan Terima kasih Terima kasih Bosonya Mas Hari Dan Pak Andriel Semoga Jawaban tadi Cukup Pak Bambang Selanjutnya Pertanyaan Dari Bau Mene Kembali ditujukan Kepada Pak Andriel Apa arti laha Dalam bahasa lokal Terima kasih Silakan Pak Andriel Semoga dalam hal ini Terima kasih Ibu Ibu Baumene Semoga dalam hal ini Mungkin ada Informasi baru juga Dari Ibu Baumene Terkait dengan Pengertian Ketelah Mungkin dari bahasa Yang Ibu Baumene Saya tahu Tetapi menurut penelitian saya Ketika waktu itu Saya sudah lupa Tahun berapa Ketika melakukan penelitian Di daerah Maluku Utara Khususnya di Kabupaten Hal Merah Selatan Di situ Ditemukan Saya menemukan Bahwa Terapat Marga Kota La yang artinya Kota la adalah Kota yang indah Jadi menurut saya La adalah Arti La dalam hal ini La artinya Indah Oke Seperti itu saya Ibu Baumene Terima kasih Terima kasih Pak Semoga Jawaban Sudah cukup Ibu Baumene Selanjutnya Pertanyaan Dari Ibu Indah Asikin Nurani Ditujukan Kepada Ibu Sonia Kembali Sedikit menggelitik Terdapat Banker Yang Sepengetahuan Saya ada Di bawah tanah Tapi Tadi Disebutkan Di atas Permukaan tanah Apakah Itu disebut juga Banker Atau Ada istilah lain Selain itu Apakah Fungsinya Berbeda Sehingga Terletak Di atas Permukaan tanah Terima kasih Silahkan Bu Sonia Iya Terima kasih Saya akan Coba Menjawab Bagaimana Saya Menjawab Menjawabnya Pasti Pasti Atau Tidak Karena Bangunan Yang saya Sebut Banker Di atas Tanah Itu Disebelah Bangunan Itu Di sekitar Banker Itu Terdapat Beberapa Meriam Meriam Yang berada Di sekitar Kiri Dan Kanan Dan Atau Mungkin Juga Kemungkinan Tempat Itu Tempat Untuk Menaruh Persenjataan Karena Banker Yang berada Di dalam Tanah Satu Kompleks Dengan Yang ada Di atas Tanah Terus Itu Untuk Ya Saya Memberikan Pengertian Untuk Yang Ada Di Delapan Yang Saya Katakan Delapan Bangker Di atas Bukit Sedangkan Yang Ada Di atas Tanah Yang Di pinggir Pantai Mungkin Di kampung Sabah Itu Dilihat Dari Bentuk Serta Posisi Yang Yang Menyatu Dengan Seruk Itu Saya Katakan Dia Bangker Di atas Permukaan Tanah Mungkin Kalau Di Ser Kembali Bisa Dilihat Bentuk Dari Bangker Di Sabah Itu Di Kampung Sabah Itu Jadi Saya Kasih Pengertiannya Seperti itu Tapi Mungkin Masih Harus Diteliti Dan Dilihat Kembali Lagi Iya Terima Kasih Terima Kasih Busonya Mudah-mudahan Jawaban Dari Busonya Tadi Sudah Cukup Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Indah Selanjutnya Ada Pertanyaan Dari Pak Agustianto Indrajaya Ditujukan Untuk Ibu Cirulia Apakah Benteng Yang Kakak Teliti Di Papua Dapat Dikatakan Sebagai Benteng Kolonial Yang Gagal Karena Tidak Mampu Mengatasi Kondisi Lingkungan Dalam Arti Banyak Timbul Penyakit Terima Kasih Dipersilahkan Kepada Ibu Cirulia Untuk Menjawab Boleh Terima Kasih Ibu Asrianti Dan Kepada Bapak Agustianto Atas Pertanyaannya Memang Betul Bisa Dikatakan Bahwa Benteng Kolonial Yang Dibangun Pemerintah India Belanda Pada waktu itu Di Kaimana Yaitu Benteng Kordubus Itu adalah Benteng Kolonial Yang gagal Karena Dikatakan bahwa Ini telah Menyadarkan Pemerintah Belanda Pemerintah Pentingnya Suatu Penelitian Ilmiah Sebelum Pembukaan Suatu Pangkalan Jadi Sebelum Membuka Suatu Pangkalan Atau Benteng Atau Tempat Pemukiman Sebaiknya Itu Memang Dilakukan Penelitian Terlebih Dahulu Hal Ini Hampir Sama Dengan Strategi Perang Juga Seperti Misalnya Ketika Orang Jepang Di Papua Dahulu Waktu Perang Dunia Kedua Itu Mereka Pertama Membangun Perusahaan Dagang Tapi Sebenarnya Mereka Di perairan Papua Meneliti Bagaimana Arus Laut Bagaimana Kondisi Laut Tempat Mana Yang Bisa Untuk Pendaratan Hal Yang Bisa Mendukung Apa Jadi Semua Itu Ketika Diketahui Itu Setidaknya Bisa Membuat Pengetahuan Untuk Mengetahui Kondisi Di situ Seperti Apa Jadi Kalau Ada Sesuatu Hal Yang Harus Dipecahkan Itu Harus Berbuat Apa Nah Kasus Di Benteng Fort Dubus Ini Sebenarnya Karena Waktu Itu Bermula Dari Desas Desus Karena New Guinea Bagian Barat Ini Adalah Kekuasaannya Belanda Tapi Mereka Mendengar Bahwa Orang-orang Eropa Lainnya Kenapa Ada Pasukan Inggris Yang Membangun Benteng Coronation Di Teluk Dorai Itu Kemudian Ada Desas Desus Juga Ada Dibangun Pangkalan Di Pulau Arpa Fort Dundas Tadi Yang Saya Katakan Tadi Jadi Mereka Merasa Tergelitih Itu Kan Daerah Kekuasaan Saya Kenapa Mereka Masuk-masuk Disitu Sebenarnya Memang Pada Waktu Itu Perhatian Pemerintah Kolonial Belanda Itu Tidak Terlalu Intens Terhadap Wilayah Papua Ini Baru Ketika Ada Desas Desus Ketika Ada Berita Berita Bahwa Orang Eropa Lain Ada Memasuki Daerah Tersebut Baru Mereka Tergerak Hatinya Untuk Membuat Sebuah Artinya Apa Tempat Kekuasaan Bahwa Mereka Itu Memang Berkuasa Disitu Jadi Biar Diakui Bahwa Kekuasaannya Itu Sampai Di Daerah Tersebut Tapi Karena Kurangnya Penelitian Ilmiah Yang Intensif Jadi Benteng Fort Dugus Ini Bisa Dikatakan Itu Benteng Yang Gagal Yang Ada Di Papua Yang Dibanggul Pemerintah Kolonial Belanda Mungkin Seperti Itu Bapak Terima kasih Ibu Cirulia Semoga Jawaban Tadi Cukup Memuaskan Untuk Pak Agustianto Apakah Masih ada Yang ingin Memberikan Tanggapan Bapak Nambah 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 Sedikit Mbak Silahkan Pertanyaan Mbak Indah Ke Kak Sonia Yang tadi Mungkin Saya Nambah Informasi Aja Kalau Mungkin Yang di Permukaan Itu Kalau Di Identifikasi Itu Kalau Bisa Dikategorikan Sebagai Fillbox Jadi Agak Berbeda Dengan Banker Kalau Yang nampak Di permukaan Itu Biasanya Fillbox Jadi Lebih Nampak Kalau Banker Itu Cenderung Tertutup Tanah Di bawah Tanah Atau Sebagian Tertutup Tanah Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Apakah Masih ada Penganggapan Lain Atau Pertanyaan Lain Bapak Ibu Silakan Pak Ya Terima kasih Tapi Di dalam Paparannya Ada Salah Salah Tari Yaitu Sepang Tidak Menyukai pertahanan. Karena dalam pertahanan sekalipun prinsip serangan secara kuat ditekansan. Saya pikir ini satu hal yang menarik. Saya pertahanan, saya pemiliteran. Karena di dalam jalan-jalan juga ada salah satu yang menarik menyukur apa yang disampaikan ternyata bahwa yang namanya pertahanan yang efektif adalah menyata. Dan lagi pertahanan yang efektif adalah yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tinggalan tadi, kalau di kursa itu selain tadi ada tanker kemudian atas hasil tapi kan mungkin juga kuah, kuah Jepang. Anak agak beda dengan antara dua Jepang dengan bapak-bapak. Kalau sampai tadi jelas badannya pakai tor tadi kita dikaitkan ada yang dikaitkan tanah mungkin juga ada yang dikaitkan tanah. Dan pada umumnya tanker itu mempunyai keuangan dan pintunya antara satu sampai tiga. Sementara kalau dua Jepang itu pada umumnya berada di pinting, di larang kutip dan dibuat dengan cara merupakan kutip secara horizontal sehingga memudahkan untuk membuat lubang untuk tanah, untuk kiri dan lain sebagainya sehingga memungkinkan bahwa pintunya itu bisa lebih satu, dua, tiga, dan lain. Karena lebih lebih mudah dibuat dan mungkin terkait dengan arah-arh ancaman. Kita sampaikan ada yang di pantai, ada yang di bunga. Makanya itu peta yang pemimpian itu terkait dengan arah apa dimungkinkan arah serangan dari kesatannya kita. Mungkin itu dua hal yang kami sampaikan. Masih, Assalamualaikum Marahalui Paragat. Terima kasih Pak Cawadi. Ada pertanyaan dari Ibu Yusmaini Eriyawati. Saya bacakan, saya hanya ingin mengetahui dari para pakar perbentengan yang berpresentasi sekarang ini, bagaimana kelanjutan dari benteng-benteng Portugis yang ada. Bagaimana perlakuannya setelah POC masuk? Apakah benteng digunakan kembali oleh POC ataukah dihancurkan atau dibiarkan rusak? Terima kasih. Mungkin yang pertama saya silakan kepada Pak Andri. Silakan Pak. Saya mencoba untuk menjawab karena mungkin pertanyaan ini mungkin bukan untuk saya sebenarnya. Saya coba menjawab saja semoga memuaskan Ibu. Ketika Portugis mengosai Maluku khususnya Kota Ambon dalam hal ini tentang benteng Victoria Belanda masuk kemudian benteng tersebut direbut oleh Belanda. kemudian di masa Portugis yang bentengnya nama awalnya disebut sebagai Nosa Senyora di Anonsiada kemudian namanya berganti kemudian menjadi benteng Victoria yang artinya kemenangan sebuah kemenangan menandakan kemenangan Belanda atas Portugis kemudian lagi benteng tersebut mengalami perubahan makna ketika gempa terjadi di Kota Ambon benteng tersebut mengalami perubahan nama menjadi New Victoria artinya dibangun benteng Victoria yang baru Portugis dalam hal ini Portugis tidak mengusai benteng lagi setelah Portugis angkat kaki Portugis kalah atas kalah dengan Belanda maka Portugis tidak mengusai Maluku dalam hal ini mengusai Kota Ambon dalam hal ini benteng Victoria untuk itu selanjutnya Belanda yang mengusai benteng kemudian ketika kedatangan Inggris Inggris mengusai benteng pada awal seribus pada awal tahun 19 kemudian direbut lagi oleh Belanda terima kasih ya terima kasih Pak selanjutnya mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Irna terima kasih saya mungkin ada yang miss tadi di tempat kolom pertanyaan chat itu ada pertanyaan juga ditujukan untuk semua dari Ibu Li terkait dengan jejak benteng pertahanan masa lalu apakah ada implikasinya untuk masa kini dan terkait dengan bagaimana dengan pertahanan negara kalau untuk kasus dari benteng Kota Amas itu bisa dijawab tidak ada kenapa karena tentunya saat benteng itu tujuan utama didirikan waktu itu kan dia berada berada tepat di garis pantai sementara yang saat ini itu sudah dua kilo dari pantai itu satu sisi itu yang kedua juga mungkin kalau dilihat dari tujuannya juga saat benteng itu didirikan karena dia fungsi strategisnya yang ada di pinggir pantai terkait dengan perdagangan maritim yang di wilayah utara Gorontalo tapi terus kemudian untuk saat ini dalam artian terus kemudian dikaitkan dengan strategi pertahanan negara otomatis yang pasti jauh mungkin nilai signifikansinya sudah berbeda karena saat benteng itu sendiri roboh kalau dari hasil acuan itu sendiri kan pada tahun 1865 dikatakan 50 tahun sebelumnya benteng ini sudah roboh dan ternyata hingga tahun 1928 dari tulisannya The Wall di UV itu pun kondisinya juga tetap roboh berarti tidak tidak ada upaya untuk membangun lagi kondisi bengkeng karena kerusakan yang demikian besar dan tentu waktu itu butuh biaya banyak juga jadi secara strategis keterkaitannya dengan pertahanan negara tidak ada terus kemudian bagaimana dengan dengan penduduk lokal atau saat itu untuk saat ini posisi benteng itu berada di area pemukiman memang dan bahkan wilayah yang di dalam situs benteng itu sendiri yang apa itu masih walaupun sudah ditahu bahwa itu bukan eh menjadi tanah milik waktu itu yang dibut ya atau pemerintah daerah begitu itu beberapa pemukiman liar ada di di dalam lokasi ini apa di dalam situs itu sendiri jadi kalau terus kemudian terkait dengan apa keberadaan benteng bagaimana memanfaatkan penduduk sekitar saya kira juga secara langsung saat ini belum ada kecuali tetap ada potensi yang dapat digali saat kemudian situs ini sendiri nantinya dapat dijadikan sebagai satu objek destinasi wisata nanti dari situ otomatis penduduk bisa memanfaatkan saat memanfaatkan secara ekonomi saat itu bisa dijadikan sebagai destinasi wisata mungkin itu secara praktis tapi kalau nilai signifikansi lainnya tentunya adalah nilai kesejarahan yang demikian tinggi juga nilai pendidikan juga karena bisa dijadikan objek penelitian juga mungkin itu jawaban dari saya terima kasih terima kasih Ibu Irna selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Cirulia untuk dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Yusma ini dan Ibu Lia silakan baik terima kasih mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Lia mengenai milikasi dan korelasi benteng berkaitan dengan strategi pertahanan untuk negara jadi untuk pemerintah Indonesia begitu maksudnya dari sejarah yang telah ada bagaimana benteng Fort Dubus itu kemudian harus dihancurkan dan harus ditinggalkan ini memberikan pelajaran bagi pertahanan negara bahwa pemilihan lokasi itu sangat penting seperti yang saya katakan tadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Agustianto tadi bahwa penelitian ilmiah sebelum melakukan pembukaan suatu pangkalan militer itu harus dilakukan dengan benar-benar intensif bagaimana keadaan di situ apa yang mesti dilakukan apa namanya kondisi masyarakat di situ kondisi wilayah di situ itu semuanya memberikan sebuah pelajaran bahkan pemerintah kolonial Belanda sendiri pada waktu itu menyadari kesalahannya bagaimana Fort Debus itu kemudian hancur karena memang harus dihancurkan banyak penyakit kemudian banyak biaya yang harus dikeluarkan banyak perlawanan dari masyarakat setempat meskipun itu dari provokasi dari orang-orang bukan di tempat itu sendiri dan kemudian indikasinya keberadaan Benteng terhadap penduduk setempat itu pada waktu itu pemerintah kolonial yang ada di sana itu selain membuka pemukiman di situ di Benteng Fort Debus itu mereka juga melakukan perdagangan dengan orang-orang di pedalaman dengan orang-orang seram juga kemudian dengan orang-orang di pantai asmat mereka melakukan perdagangan dengan membeli kayu masogi dengan membeli buru jendrawasi dan buah pala juga dan untuk apa namanya orang-orang yang berkuasa di situ seperti Raja Raja Nama Tota Raja Lakahia kemudian orang-orang kaya di Kampung Globo itu karena keberadaan Benteng itu pemerintah Belanda berada di sana itu juga mereka mendapatkan perlindungan dari pemerintah Belanda tetapi dengan apa namanya syarat bahwa mereka harus mengakui kekuasaan Belanda di tempat tersebut jadi mungkin itu yang bisa saya jawab mengenai implikasi dan korelasinya terhadap penduduk tempat dan pintu pertahanan negara terima kasih terima kasih Bu Cirulia pertanyaan selanjutnya dari Tanang S ditujukan kepada semua presenter saya bacakan Benteng dengan bangunan kokoh terkesan merupakan tinggalan masa kolonial pada beberapa teks-teks kuno sebelum ada benteng kolonial sudah sudah dikenal benteng dari kayu atau rumpun bambu di beberapa lokasi terdapat gundukan tanah yang mengelilingi permukiman pertanyaannya apakah gundukan tanah tersebut bisa dikategorikan sebagai benteng mungkin saya silakan kepada Ibu Irna untuk menjawab pertanyaan ini silakan terima kasih mbak jawabannya iya karena kita kenal juga ada pertahanan yang dibangun oleh penduduk lokal pada masanya itu dengan membuat satu gundukan tanah yang berfungsi sebagai pertahanan jadi seperti yang ditanyakan tadi oleh mas nanang iya jawabnya mungkin itu terima kasih bu selanjutnya mungkin bisa dijawab oleh Ibu Cirulia mungkin ada sedikit tambahan silakan terima kasih berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Nanang itu saya juga sepakat dengan Ibu Irna bahwa pada masa lalu sebelum prakolonial itu ada bangunan-bangunan gundukan-gubukan itu bisa juga disebut benteng karena tidak hanya gundukan tanah saja tetapi berkembang kemudian itu dengan susunan-susunan batu yang itu untuk melindungi suatu pemukiman jadi karena benteng itu berkaitan dengan lindungan atau pertahanan begitu jadi kemungkinan itu juga bisa disebut benteng karena untuk melindungi apakah itu mungkin kalau bukan dari serangan orang atau untuk perang itu mungkin dari apa namanya binata atau mungkin hal-hal lain yang untuk melindungi mereka khususnya seperti itu mungkin terima kasih terima kasih Bu mungkin ada tambahan dari Pak Andri oke Bu terima kasih saya mencoba menjawab menjawab pertanyaan dari Pak Nanang dari jika tadi presenter awal tadi dua presenter awal sudah menjelaskan benteng kolonial dari segi benteng dalam hal ini benteng kolonial dari segi pertanian tradisional atau dibangun oleh masyarakat lokal namun saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Nanang dari benteng dimaksud benteng dari segi pemiliknya dalam hal ini pemiliknya dalam bangsa kolonial dalam hal ini Portugis atau Belanda dalam konteks di Maluku dalam hal ini di Kota Amun karena saat ini saya bicara tentang benteng Victoria yang awalnya dibangun oleh Portugis saya rasa pertanyaan ini cocok dan pas dengan kondisi benteng Victoria yang awalnya dibangun oleh Portugis seperti ditulis oleh sejarawan-sejarawan para sejarawan atau tulisan-tulisan naskah-naskah Belanda benteng Portugis ini awalnya di Ambon di Ambon itu awalnya di daerah Poka rumah tiga di Seberang di Jasira itu kemudian berpindah lagi ke Jasira Timur di daerah Batu Merah nah di daerah Batu Merah ini benteng Portugis itu adalah sebuah bangunan yang semi-permanen adalah sebuah bangunan kayu bukan sebuah bangunan batu sebuah bangunan kayu sehingga oleh pertentangan peperangan dengan penduduk lokal bangunan kayu itu atau benteng kayu itu hancur atau terbakar oleh penduduk lokal sehingga kemudian Portugis membangun benteng yang lebih kokoh di daerah dataran Honipopo atau benteng Portugis atau benteng Victoria sekarang dibangun Portugis yang membangun benteng yang permanen dengan berbahan batu-bata berbahan berbahan permanen yang lebih kuat dan koko untuk menahan serangan dari penduduk lokal yang ada di kota Amun pada saat itu sehingga semoga pertanyaan ini cukup memuaskan atau semoga Pak Nanang puas dengan jawaban dari saya terima kasih terima kasih Pak Andrew semoga jawaban dari para penanggap tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Nanang dan saya kira sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi maka saya akhirkan sesi diskusi sampai disini saja dan dengan demikian berakhir juga seluruh rangkaian acara webinar di hari ini terakhir kami umumkan bahwa webinar seri ke 18 akan diselenggarakan pada bulan Juli 2023 oleh kelompok riset Pleistocene Holocene dengan tema Lanskap Budaya Prasejarah Kala Pleistocene Holocene di Nusantara dengan menghadirkan narasumber Bapak Ketut Wiratnyana Ibu Fida Perfaya Bapak Subair Masud dan Ibu Indah Nurani dengan moderator Bapak Jadniko dan sebelum menutup acara kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada di ruang Zoom ini untuk mengaktifkan video agar kita dapat foto bersama Saya persilahkan kepada Panitia untuk bisa mengambil foto bersama Mohon maaf video saya tidak bisa terlihat Oh iya tidak apa Bu Silahkan Panitia Baik Bapak Ibu mohon izin untuk mengaktifkan kameranya disini ada tiga halaman jadi saya akan melakukan tiga kali tangkapan layar baik untuk halaman yang pertama saya akan memulainya satu dua tiga untuk halaman kedua satu dua tiga dan untuk halaman ketiga satu dua tiga baik terima kasih Bapak Ibu ya terima kasih kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Harry Jogasuara MA Bapak Dr. M Irfan Mahmud SS MSI Ibu Andrew Huay SS Ibu Sri Cirulia Sukandar SS Ibu Irnya Saptaningrum SS MHUM Ibu Sonja MKWR SS MSI Bapak Hari G Budiman SS MHUM Ibu Dr. Jen Prasjes yang sayang sekali tidak bisa hadir pada webinar ini tim kerja webinar dan semua peserta webinar tanpa terkecuali yang telah meluangkan waktu menghadiri dan mengisi acara webinar ini tidak lupa juga kami sampaikan permohonan maaf sekiranya ada kesalahan dalam ucapan penyebutan nama dan gelar serta kekurangan dalam pelaksanaan acara akhirnya dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin saya akhiri webinar ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih semua Terima kasih semua Terima kasih semua Terima kasih Bapak Ibu mohon maaf Jika ada kesalahan terima kasih semoga memberikan informasi yang penting bagi Bapak Ibu Terima kasih Mbak Aldi Terima kasih Jim Iya Terima kasih semua Terima kasih Ibu Moderator Bapak Ibu Moderator Terima kasih Semoga terima kasih Terima kasih Terima kasih